Sebagai seorang jenius muda dari kota Yunsia, Wang San tentu saja tidak akan keluar sendirian. Namun, ia pada dasarnya sombong. Meskipun ia memiliki pengawal, ia tidak mau bepergian bersama mereka. Ia selalu melakukan hal-hal sendiri. Kali ini, dia memacu kuda bersisik hitam untuk berlari kencang, meninggalkan para penjaga jauh di belakang. Dia tidak menyangka akan bertemu Zichen, dan setelah bertukar pukulan, dia pun tak luk. Lebih jauh, dia dengan enggan memanggil bandit itu dengan sebutan saudara bandit. Dia sangat cemberut dalam hatinya. Pada saat ini, ketika dia mendengar suara penjaga itu, hatinya bergetar. Seolah-olah dia telah memakan buah ginseng. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Awalnya dia ingin mengeluarkan batu yuan untuk menunjukkan rasa hormat kepada saudara bandit, tetapi sekarang dia memasukkannya ke dalam sakunya. Wang Yong, aku di sini, cepatlah datang. Dengan wajah bengkak, Wang San berteriak dengan arogan. Dia berbalik dan menatap Zichen. Penampilannya yang sebelumnya rendah hati telah sirna dan dia menjadi sombong lagi. Bandit, pengawalku ada di sini. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah, bersujud dan akui kesalahanmu. Ukul dirimu sendiri sampai kamu melihat gigimu di tanah. Kemudian, akui aku sebagai tuanmu. Wang San sangat percaya diri karena ia memiliki dua penjaga batas energi sejati dan sisanya adalah penjaga batas baru lahir. Mereka cukup untuk menaklukkan seorang kultifator batas ki sejati. Tahukah kamu cara mencari gigi di tanah? Maksudnya adalah mencabut semua gigimu dan kemudian mencarinya di tanah satu persatu. Wang San sangat bangga. Dia sengaja menyipitkan matanya yang bengkak, seolah-olah ada cahaya dingin yang terpancar dari matanya. Namun, pada saat berikutnya, tindakan yang disengaja ini menimbulkan semburan rasa sakit, membuatnya meringis kesakitan. Haha, Zichen tertawa dan berkata, Jadi, kau lah yang menciptakan ini. Sepertinya kau dulu membuat orang mencari gigi mereka di tanah. Tentu saja, ada pria dan wanita, tua dan muda. Semua orang sama. Mereka yang memprovokasi saya tidak akan pernah diperlakukan berbeda. Wang San mengangguk, matanya yang kecil penuh dengan kesombongan. Sekarang, aku akan memperlakukan semua orang sama dan memberimu kesempatan untuk mencari gigimu di tanah. Wang San menatap Zichen, kata-katanya sangat arogan. Tuan muda Wang San. Suara teriakan itu semakin dekat dan dekat, dan suara derap kaki kuda semakin keras. Bala bantuannya segera datang. Wang San sepertinya telah melihat wajah Zichen yang memar. Cepatlah, cepatlah dan temukan semua gigi di tanah. Melihat bandit itu hanya tersenyum dan tidak bergerak sama sekali. Wang San melotot tidak puas padanya. Baiklah, Zichen mengangguk. Senyumnya semakin lebar saat dia berkata, Terima kasih banyak kepada Tuan muda Wang San karena telah memberiku kesempatan ini untuk mencari gigiku di seluruh tanah. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menghargainya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan muda. Zichen berbicara dengan tulus dan penuh rasa terima kasih. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak apa-apa asalkan aku memanfaatkan kesempatan ini. Wang San tertawa terbahak-bahak. Hanya saja beberapa giginya telah tanggal. Ayah. Pada saat berikutnya, Zichen mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah Wang San. Wang San dipukul dengan sangat keras hingga dia berputar tiga kali dalam keadaan linglung. Pukul. Dia memuntahkan seteguk darah, disertai dua gigi putih. Dia menatap kosong ke arah Zichen, tampak tercengang. Kakamu. Untuk waktu yang lama, Wang San tidak mengatakan sepatah katapun. Terima kasih banyak, Tuan muda Wang San. Zichen berkata dengan penuh rasa terima kasih lagi. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya lagi. Dengan kilatan cahaya perak, sebuah telapak tangan mendarat di Wang San. Ayah. Jejak lima jari terlihat jelas di wajah Fatih. Tamparan itu begitu keras dan jelas sehingga bisa terdengar dari jauh. Puh-puh. Wang San kembali batuk darah, disertai gigi putihnya. Kondisinya sangat menyedihkan. Beraninya kau memukulku. Kau mencari kematian. Wang San menutupi wajahnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia berteriak dengan marah, tetapi kata-katanya tidak jelas. Kau memintaku untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jika aku tidak memukulmu, siapa yang harus kupukul? Zichen melambaikan tangannya lagi. Aku memintamu untuk memukul dirimu sendiri. Wang San sangat marah. Dia merasa dirugikan dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Oh, terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Muda Wang San. Zichen bercanda. Telapak tangannya mendarat di wajah Wang San lagi, menimbulkan suara yang nyaring. Kau, kau benar-benar melakukannya dengan sengaja. Wang San akhirnya menyadari bahwa Lin Fan sedang mempermainkannya. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dengan darah dan mengumpat dengan marah. Haha, Tuan Muda Wang San sangat pintar. Zichen tertawa mengejek. Dia melambaikan tangannya lagi dan menamparkan wajah Wang San. Wang Yong, cepatlah kemari. Wang San menjerit melengking. Jelas, dia takut Lin Fan akan memukulinya sampai mati. Dia bisa melihat bahwa Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan identitasnya. Sangat mungkin Lin Fan sudah tahu identitasnya dan sengaja menunggunya di sini. Suara derap kaki kuda semakin dekat dan tanah mulai bergetar. Jelas bahwa mereka hanya berjarak beberapa ratus meter. Secara samar-samar, Zichen dapat melihat banyak sosok mendekat dengan kecepatan tinggi. Haha, sudah cukup. Tuan Muda Wang San yang terhormat, kita harus segera berangkat. Zichen mencibir dan meraih Wang San. Sosoknya melesat saat ia berlari menuju hutan lebat di sisi jalan resmi. Kecepatannya sangat cepat. Setelah beberapa nafas, ia telah menghilang ke dalam hutan lebat. Wang Yong, selamatkan aku. Di dalam hutan, suara melengking Wang San terus terdengar. Suara derap kaki kuda terdengar sangat mendesak. Setelah beberapa tarikan nafas, beberapa sosok muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan tenaga dalam sejati yang mengalir di sekujur tubuhnya. Jelas, dia adalah seorang kultifator alam energi sejati. Dia melompat dari kuda dan berhenti di tempat terjadinya pertempuran. Dia melihat bekas-bekas di tanah. Tanah retak, darah bercucuran, dan beberapa gigi putih besar terlihat jelas. Tidak bagus, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Wajah Wang Yong berubah saat dia tidak melihat siapapun di sana. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Wang Yong, selamatkan aku. Pada saat ini, teriakan minta tolong Wang San datang dari hutan. Mengejar. Wang Yong menggertakkan giginya, meninggalkan kudanya, dan bergegas memasuki hutan. Sebelum kau mengejar mereka, ambillah dulu gigi putih besar Tuan Mudamu. Bukankah dia suka mencari gigi di seluruh tanah? Jangan lupa, dia bahkan tidak punya gigi sekarang. Sebuah suara menggoda mengikuti dari dekat. Mendengar ini, seluruh tubuh Wang Yong gemetar. Jelas, dia sangat ketakutan. Gigi Tuan Muda Wang San telah copot. Jika ini menyebar kembali, mereka akan dihukum. Kejahatan karena gagal melindungi Tuan Muda dapat dihukum mati. Wajah Wang Yong sangat muram. Dia melirik ahli siantian di sampingnya dan berkata, ambil gigi Tuan Muda. Kalian semua, ikuti aku. Sialan, beraninya dia punya ide tentang Tuan Muda. Aku akan memastikan dia tidak punya tempat untuk pergi. Setelah beberapa kilatan, Wang Yong dan yang lainnya mengejar dengan sekuat tenaga. Zichen berlari menembus hutan sambil membawa seseorang di tangannya, tetapi ia seperti berlari di tanah datar. Di belakangnya ada sekelompok ahli. Di antara mereka, ada dua ahli alam energi sejati, dan sisanya adalah ahli alam siantian. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari seorang murid dari keluarga besar. Kau benar-benar memiliki dua pengawal alam energi sejati. Zichen mengejek, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, terbang dengan kecepatan ekstrim. Zichen telah memahami jurus pertama dari sembilan kilatan petir. Pada saat ini, dia sudah mulai memahami jurus kedua. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada para ahli alam energi sejati. Meskipun orang-orang di belakangnya mengejar dengan gembira, mereka tidak dapat mengejar Zichen. Bocah, kau akan menyesali ini. Wang San berkata dengan marah. Awalnya dia ingin mengutuk Lin Fan, tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan giginya. Penghinaan semacam ini hampir membuatnya pingsan. Zichen tidak sengaja menekan suaranya ketika berbicara tadi. Wang San masih bisa melihat bahwa dia masih muda. Haha, kurasa orang yang akan menyesali ini adalah kau. Zichen tertawa sembarangan. Kemudian, ia meraih Wang San dengan satu tangan dan meraih dada Wang San dengan tangan lainnya. Apa yang kau lakukan? Wang San berteriak seolah-olah dia tersengat kalah jengking. Suaranya tajam dan menusuk telinga. Ia dikenal sebagai pribadi yang tidak ternoda oleh bunga dan tanaman. Ia mencintai wanita, tetapi ia tidak pernah berhubungan dengan pria. Apa yang kau pikirkan? Aku bahkan tidak suka sampah sepertimu. Zichen menjentikan kepala Wang San dan mengeluarkan sebuah tas kecil dari dada Wang San. Tas itu penuh dengan batu vitalitas. Zichen meluangkan waktu untuk membukanya. Ada lusinan batu vitalitas, dan semuanya adalah batu vitalitas asli. Batu-batu itu bukan sampah seperti batu vitalitas yang rusak itu. Kau benar-benar miskin. Beraninya orang miskin sepertimu mengatakan bahwa kau memiliki latar belakang yang kuat. Beraninya kau mengatakan bahwa kau adalah jenius keempat dari kota Yunxia. Zichen sangat tidak puas dan memberi Wang San beberapa jentikan lagi. Wang San hampir menangis. Dia tidak tahu apakah itu karena dipukuli atau karena marah. Namun dalam hatinya, dia terus mengutuk Zichen karena menjadi orang desa. Di kota Yunxia, ahli siantian tahap akhir mana yang bisa dengan mudah mengeluarkan lusinan batu vitalitas tingkat rendah. Kecuali Wang San, tidak ada orang lain. Bahkan Wang Sianer dan Wang Kiong tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu vitalitas tingkat rendah saat mereka berada di alam yang sama. Setiap kali dia keluar, dia akan membawa lusinan batu vitalitas. Wang San sudah dianggap kaya dan sombong. Namun, nada bicara Zichen bahkan lebih sombong. Dia seorang pengemis, tetapi nada bicaranya sangat sombong. Mata Wang San hampir keluar saat melihat batu vitalitas itu. Air liurnya menetes dan jatuh di batu-batu itu. Dia menyekanya, tetapi dia masih tampak meremehkan dan mengatakan bahwa dia miskin. Pada saat ini, Wang San bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia merasakan getaran di pinggangnya, seolah ada tangan besar yang menyentuhnya. Ah! Ia berteriak saat itu juga. Seolah-olah ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Itu sangat tidak mengenakan. Suaranya serak, seperti suara gadis itu ketika ia mengancamnya. Apa yang kamu teriakan? Zichen berkata dengan nada tidak puas. Tangannya sudah mencapai pinggang Wang San, lalu dia melepaskan pedang api mengamuk. Ini adalah pedang api mengamuk. Biasa saja, aku menerimanya dengan berat hati. Zichen mengambil pedang api mengamuk dan meletakkannya di pinggangnya. Dia tampak sangat agung. Pedang api mengamuk dapat memotong besi seperti lumpur. Pedang ini disempurnakan secara pribadi oleh Wang Zhenwei, yang merupakan salah satu dari tiga ahli teratas di kota Yunxia. Meskipun tidak seburuk senjata ajaib, pedang ini sama sekali tidak sebanding dengan senjata biasa. Pada saat ini, Zichen berkata bahwa pedang ini biasa saja. Engah! Wang San tidak tahan dengan hinaan seorang udik. Dia memuntahkan seteguk darah hitam dan pingsan dengan bermartabat. 122. Di luar Thunder Dominion, Guntur bergemuruh dan terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada binatang buas di tanah dan tidak ada burung di langit. Sejak Zichen memasuki Thunder Dominion, ketiga pasukan telah mengatur sejumlah besar orang untuk ditempatkan di sini untuk berjaga-jaga. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada pergerakan di Thunder Dominion, jadi semua orang mundur, hanya menyisakan tiga orang untuk menjaganya. Ketiga orang ini hanya ditempatkan di sini untuk waktu yang singkat dan akan pergi di masa mendatang. Mereka memiliki cara rahasia untuk berkomunikasi dengan sekte, tetapi setelah Zichen membunuh mereka bertiga, komunikasi ini terputus. Beberapa hari kemudian, ketiga sekte tersebut menemukan sesuatu yang salah. Mereka mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak melihat siapapun, hanya mayat. Pada mayat-mayat itu, ada jejak serangan energi Guntur yang jelas, yang hampir sama dengan informasi yang mereka terima. Jadi ketiga kekuatan itu menduga bahwa Zichen masih hidup dan telah keluar. Penemuan ini mengejutkan mereka. Seorang pria true energy realm kecil telah memasuki Thunder Dominion selama lebih dari dua bulan, tetapi dia tidak mati dan keluar hidup-hidup. Jadi semua orang makin penasaran dengan harta apa yang dimiliki orang ini. Berdasarkan beberapa petunjuk, mereka mulai melacak Zichen. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya menemukan petunjuk. Pada saat yang sama, kota Yunxia juga menerima laporan bahwa Wang San telah ditangkap oleh orang asing. Selain itu, giginya telah copot. Mereka berdua berjalan menuju hutan sunyi. Pada saat yang sama, dua orang yang telah ia kirim ke desa Kingsui juga telah terbunuh. Mendengar ini, Wang Zenwei sangat marah. Rupanya, dia sudah menebak siapa orang itu. Zichen telah keluar dan masih hidup. Pada saat yang sama, dua kekuatan lainnya juga memastikan bahwa Zichen masih hidup melalui beberapa cara. Selain itu, dia telah menangkap Wang San dan sedang menuju ke hutan sunyi. Maka dari itu, ketiga sekte itu mengirimkan para ahli untuk membunuh Zichen. Burung roh, burung arden, dan banyak binatang roh jinak terbang ke langit dan terbang menuju hutan sunyi. Di punggung binatang roh ini, banyak ahli dari ketiga kekuatan berkumpul. Sasaran mereka adalah Zichen. Sebelumnya, Zichen hanyalah seorang kultifator cilik tanpa reputasi. Namun sejak orang-orang Marsial Ancestor mulai mengejarnya, reputasinya perlahan tumbuh. Sekarang, bahkan Wang Zen Wei, makhluk terbang, tahu tentang Zichen. Dapat dikatakan bahwa Zichen saat ini sangat terkenal. Para ahli dari tiga sekte muncul hanya untuk Zichen. Ketiga sekte tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam. Kali ini, mereka sebenarnya tidak mengirim Yukong. Wang Si, jenius ketiga sejati dari Cloud Mist City, telah mencapai true elemen bohundari di usia yang begitu muda. Ia tidak sebanding dengan jenius keempat yang mengaku dirinya sendiri seperti Wang San. Ia telah memulai perjalanan untuk menemukan adiknya. Pada saat yang sama, ada lebih banyak kultifator kuat yang bergegas menuju ke arah hutan yang sunyi. Keberadaan Zichen telah terungkap. Perburuan besar lainnya telah dimulai. Di tengah hutan lebat, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, hijau dan rimbun. Akar pohon-pohon itu seperti naga bertanduk, berakar di tanah, kuat dan kokoh. Cabang-cabangnya yang rimbun menutupi langit dan menutupi matahari. Sesekali, satu atau dua sinar matahari akan menyinari. Zichen menggendong Wang San ke depan. Wang San sangat kuat, dan untuk berjaga-jaga, Zichen telah menyegel kekuatannya. Wang San sekarang seperti manusia biasa. Setelah beberapa hari, bengkak di wajah Wang San telah meredah. Pada saat ini, dia menatap Zichen dengan wajah ngeri. Apakah kamu gila? Kamu benar-benar ingin memasuki hutan yang sunyi? Jika kamu ingin mati, tolong jangan bawa aku bersamamu. Jika aku tidak pergi ke sana, kemana lagi aku bisa pergi? Ucap Zichen dingin. Apakah kamu tahu tempat apa itu? Wang San menatapnya dan berkata, itu adalah hutan yang sunyi. Ada banyak sekali binatang iblis di dalamnya, dan beberapa di antaranya tidak lebih lemah dari manusia. Itu hanyalah tempat kematian. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman hutan yang sunyi, ada binatang iblis yang bahkan lebih kuat. Kamu hanyalah seorang ahli siantian, kamu hanya mencari kematian. Hutan yang sunyi itu sangat menyeramkan. Ada banyak binatang iblis di dalamnya. Apa yang dikatakan Wang San bukanlah masalah besar. Konon katanya ada binatang iblis yang bisa berubah wujud menjadi manusia, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Tingkat misterinya mungkin hanya kalah dari tander teritori. Namun, tingkat bahayanya bahkan lebih tinggi dari tander teritori. Zichen juga tahu ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Floating Snow City berada di sisi lain Silent Jungle. Tidak hanya itu, para pengejar dari tiga sekte telah menyusul. Jalan utama menuju Floating Snow City telah lama diblokir. Dia tidak punya pilihan lain selain memasuki Silent Jungle dan berjuang untuk peluang bertahan hidup yang tipis. Mengaum. Di langit, burung-burung rok terus-menerus berteriak. Ada juga beberapa burung yang menyala-nyala. Mereka semua adalah binatang roh yang bisa dijinakkan dan diubah menjadi tunggangan. Di punggung tunggangan ini, ada setidaknya puluhan orang kuat. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, menyebabkan binatang-binatang di bawah berlarian dengan panik. Mereka di sini lagi. Pupil mata Zichen mengecil. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah terlibat dalam beberapa pertempuran besar. Setiap kali, dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun, semakin banyak orang mengejarnya. Tidak banyak jalan yang tersisa baginya. Zichen mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita karena hutan di atas kepalanya menutupi langit, memberinya banyak perlindungan. Huh, huh, Zichen, kumohon lepaskan aku. Jika kau ingin mati, kumohon jangan menyeretku ke dalamnya. Aku sudah memberikan semua kekayaanku padamu, jadi aku hanya akan menjadi beban jika kau membawaku. Kuharap kau bisa melepaskanku. Setelah lebih dari 10 hari menjadi tawanan dan diserang berkali-kali, Wang San sudah mengetahui identitas Zichen. Kau adalah jimat pelindungku. Dengan kehadiranmu di sini, orang-orang kota Yunsia tidak akan berani membunuhku. Cibir Zichen. Kehidupan Wang San sebagai tawanan sangatlah sulit. Ia tidak bisa makan dan sering merasa lapar. Ketika mendengar perkataan Zichen, ia hampir menangis. Zichen, aku akan memanggilmu kakak, oke. Orang-orang kota Yunsia bersikap lunak, tetapi pavilion pembunuh dan leluhur bela diri bahkan lebih kejam. Mereka tidak sabar untuk membunuhku. Wang San sangat sedih hingga dia hampir ingin menangis. Selama masa pengejaran ini, di saat hidup dan mati, Zichen tanpa malu-malu menempatkan dirinya di depan yang lain, menggunakan dirinya sebagai tameng. Orang-orang dari sekte bela diri dan pavilion pembantaian surgawi sama sekali tidak takut. Serangan mereka bahkan lebih ganas, dan mereka hampir membunuh Wang San beberapa kali. Untungnya, di saat yang genting, orang-orang kota Yunsia telah berpindah pihak. Kalau tidak, dia dan Zichen akan mati beberapa kali. Zichen tersenyum misterius. Hanya ada keuntungan membawamu. Tidak ada salahnya. Kaka, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Aku adikmu, adikmu yang paling dekat. Aku baru berusia 18 tahun, dan aku masih punya kehidupan yang indah di depanku. Aku belum ingin mati, pinta Wang San dengan ekspresi memelas. Beberapa hari yang lalu, Wang San masih sangat mendominasi, memerintah Zichen. Namun, sejak Zichen dengan tegas mengirimnya keluar untuk memblokir pedang, dia benar-benar ketakutan. Dia takut dan gentar terhadap Zichen. Jika aku punya saudara sepertimu yang tidak akan berhenti melakukan apapun, aku sudah akan mencekikmu sampai mati sejak lama, jawab Zichen acuh tak acuh. Jangan, saudaraku, kau saudaraku. Wang San berkata dengan wajah getir, saudaraku, saudara Zichen, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak ingin mati. Aku berjanji tidak akan melakukan hal buruk apapun di masa mendatang. Aku akan makan makanan vegetarian dan membaca kitab suci setiap hari untuk berdoa untukmu. Oh benar, saudara, bukankah kamu sangat dekat dengan saudari Sian, Er? Kamu bukan hanya saudaraku, tetapi juga saudara iparku. Saudara ipar, saudara, tolong biarkan aku pergi. Demi bertahan hidup, Wang San bisa dikatakan telah mengabaikan segalanya. Aduh. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul di depan mereka. Pedangki yang padat membelah langit, membawa serta niat membunuh, dan menyerang wajah Zichen. Pavilion Pembunuh Pupil mata Zichen mengecil, dan dia segera mundur bersama Wang San. Namun, pedangki di depannya mengikutinya dari dekat, seperti bayangan, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah salah satu jurus mematikan dari seni membunuh tersembunyi, dan kekuatannya tak tertandingi. Dentang Zichen memegang pedang api mengamuk dengan pegangan tangan belakang. Dalam sekejap, pedang itu terhunus, dan cahaya api muncul. Langit dipenuhi cahaya merah, seolah-olah api yang mengamuk telah dinyalakan, mewarnai seluruh hutan menjadi merah. Apa? Zichen mengayunkan pedangnya, dan dengan kilatan cahaya api dan cahaya pedang, ki pedang yang padat itu pun patah. Pada saat yang sama, terdengar suara retakan, dan pedang panjang itu pun hancur berkeping-keping. Wus! Wuih! Wus! Asik! Wus! Zichen terus mundur, dan sebuah sosok muncul di depannya. Sosok itu adalah seorang pembunuh berpakaian hitam dan bertopeng dari pavilion pembunuh. Para pembunuh terkutuk dari pavilion pembantaian surgawi ini benar-benar sekelompok bajingan. Mereka hanya tahu cara bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan diam-diam. Wang San mengumpat dengan marah. Saat ini, dia hanyalah manusia biasa. Serangan tadi hampir membunuhnya. Terlebih lagi, para pembunuh ini selalu menyerang secara diam-diam dari kegelapan, dan serangan mendadak itu adalah gerakan yang pasti akan membunuh. Kekuatannya sangat mengerikan, dan seseorang dapat dengan mudah terbunuh. Huff! Kalian tidak jauh berbeda. Yang satu hina, dan yang satu jahat. Jawab Zichen dingin. Huff! Kaka ipar, ini berbeda. Aku menggunakan batu vitalitas untuk menukarnya, dan mereka bersedia mengikutiku. Lagi pula, aku tidak menyakiti siapapun. Wang San buru-buru menjelaskan. Sepanjang perjalanan mereka bersama, dia sangat menyadari karakter Zichen yang menjijikan. Dia benar-benar takut Zichen akan menyeretnya bersamanya bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati. Huff! Zichen mendengus, mengabaikan Wang San, dan menatap dingin ke arah pria bertopeng di depannya. Kau memang punya beberapa keterampilan, tapi hidupmu akan segera berakhir. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Bah, sombong sekali. Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak pantas membawakan sepatu kakak iparku. Wang San berkata dengan nada meremehkan. Aduh! Dengan kilatan cahaya merah, Zichen memegang pedang api mengamuk dan melangkah maju. Sebuah pedang ki yang tajam muncul, membelah langit. Keduanya bertarung dengan sengit, dan suara ledakan terdengar dari hutan. Energi tak terbatas terus bertabrakan. Di kejauhan, Wang San bersandar di pohon besar, tubuhnya meringkuk dan menggigil. Kekuatannya tersegel, dan dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Gelombang energi ini dapat membunuhnya. Namun, dia tidak berani melarikan diri. Dia takut akan bertemu orang-orang dari dua sekte lainnya. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati. Itu. Di langit, burung rok terus berkicau, dan burung raging flambert juga mengepakkan sayapnya, menggulung hembusan angin. Pertempuran sengit di hutan telah membuat mereka waspada, dan sejumlah besar ahli telah tiba. Kakak ipar, mereka datang. Wang San mengingatkan tepat waktu. Itu bukan karena kebaikan, tetapi karena dia takut mati. Engah. Mata Zichen berkilat dingin, dan sekali lagi, dia bertarung dengan nyawanya. Dia sengaja meninggalkan celah, dan pada saat yang sama, pedang api mengamuk di tangannya menyala, dan menusup titik vital pria bertopeng itu. Ayo pergi. Tubuh Zichen berlumuran darah. Setelah dengan cepat menjarah harta benda pria bertopeng itu, dia menarik Wang San dan melarikan diri. Kakak ipar, masih ada tas, ada daging kering di dalam tas. Wang San berteriak keras. Selama masa pelarian ini, dia telah memakan buah-buahan pahit sepanjang hari. Mulutnya hambar, dan daging kering yang biasanya dia hina kini menjadi harta karun. Itu. Sang elang muncul di langit, mengepakkan sayapnya, menggulung hembusan angin. Para pria bertopeng hitam turun dan mengepung Zichen. 123. Zichen terkepung dan tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran sengit. Pedang api mengamuk itu sangat tajam dan dapat memotong besi seperti lumpur. Setiap kali cahaya pedang menyala, pedang itu akan terpotong menjadi dua. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Zichen mencari kesempatan untuk membunuh dan keluar dari pengepungan. Ah, kalian semua berhati-hatilah. Aku Wang San dari Kota Awan Merah, jenius keempat Kota Awan Merah. Ayahku adalah Wang Zhenwei. Jika kalian menyakitiku, kalian semua akan dikubur bersamaku. Zichen memegang pedang api mengamuk di satu tangan dan Wang San di tangan lainnya, lalu menyerang berulang kali. Saat tidak bisa menghindar, dia akan menggunakan Wang San di puncak gunung. Wang San ketakutan dengan senjata itu dan berulang kali mengancam Wang San. Wang San berada di bawah cahaya pedang dan bisa jatuh kapan saja. Orang-orang Kota Awan Merah tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Mereka menyerang Zichen, tetapi sekarang mereka menghalangi senjata di samping. Wang Luo, kau benar-benar mencari kematian. Beraninya kau menghalangi kami. Kau ada di kelompok yang mana. Jika Zichen kabur lagi, aku akan membunuhmu. Dua kelompok lainnya marah. Setiap kali pada saat kritis, orang-orang Kota Awan Merah akan berbalik dan menyerang mereka, membuat mereka kehilangan semua upaya mereka. Omong kosong, tentu saja kita harus membunuh Zichen. Namun, nyawa Tuan Muda kita jauh lebih berharga daripada nyawa Zichen. Tentu saja, kita tidak bisa menyakitinya. Wang Luo juga tidak mau menyerah saat dia meraum marah. Ini adalah pertarungan yang sengit. Banyak luka muncul di tubuh Zichen, begitu pula Wang San. Semakin banyak ahli berkumpul di sekitar mereka, mengepung Zichen berlapis-lapis. Zichen, mari kita lihat ke mana kau akan lari kali ini. Haha, tidak ada jalan keluar. Kamu pasti akan mati. Tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu menuju bumi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Semua orang tertawa dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh mereka yang tak terlihat telah mengunci Zichen dan mengepung Zichen dari semua sisi. Kaka Ipar, tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Wang San juga terus memohon. Dalam adegan ini, Zichen tidak diragukan lagi akan mati. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ada ahli di semua arah, dan Zichen tidak bisa melarikan diri. Hehe, kau ingin aku mati? Belum tentu. Zichen tersenyum aneh saat melihat para kultifator dari kota Yunsia. Wang Yong dan Wang Luo, yang memimpin, merasakan firasat buruk. Benar saja, pada saat berikutnya, firasat buruk ini menjadi kenyataan. Zichen benar-benar menyingkirkan pedang Inferno yang mengamuk dan berbalik untuk meraih kaki Wang San. Menggunakannya sebagai senjata, dia terus mengayunkannya ke atas dan menyerbu ke depan. Kakak iparku, kamu terlalu kejam. Wang San berteriak kaget. Ketika dia melihat Zichen menggunakan kepalanya sendiri untuk menghantam pedang lawannya, dia sangat takut hingga hampir pingsan. Orang-orang di kota Yunsia juga ketakutan dan buru-buru menarik pedang mereka. Pada saat yang sama, mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi Zichen, tidak ingin membiarkannya melarikan diri. Ledakan. Kepala Wang San membentur seseorang, menimbulkan suara keras. Orang itu tidak bergerak, tetapi benjolan besar muncul di kepala Wang San dan dia hampir pingsan. Ini memang disengaja oleh Zichen. Dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga pada pukulan pertama. Kalau tidak, kepala Wang San akan mengenai Zen Ki pelindungnya dan kekuatan pantulannya akan membunuhnya. Dia tidak ingin Wang San mati. Dia sangat membutuhkannya. Apa kau sedang mencari kematian? Apa kau ingin membunuhku? Minggir. Wang San berteriak dengan marah, dasar bodoh, menggunakan Zen Ki untuk melindungi tubuhmu, kalian mencoba membunuhku. Teguran Wang San jelas berpengaruh. Dengan suara keras, orang-orang di kota awan merah segera berpisah untuk memberi jalan bagi Zichen agar bisa menerobos masuk. Begitu sosok Zichen melintas, banyak senjata terhunus dan ditusukkan ke punggung Zichen. Namun kemudian, Zichen mengayunkan Wang San secara melingkar, membuat orang banyak ketakutan. Zichen menginjak petir dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Wang Luo, lebih baik kau memberiku penjelasan. Warga kota Yunxia, kalian sedang mencari kematian. Kutukan-kutukan marah terdengar dari belakang. Jelas, ketiga kubu telah terpecah dan terjadi konflik besar saat itu. Saya katakan bahwa nyawa Tuan Muda Wang San jauh lebih berharga daripada nyawa Zichen. Seorang Zichen saja bisa mati, tetapi Tuan Muda Wang San tidak bisa. Orang-orang kota Yunxia sangat kuat karena mereka memiliki banyak orang dan ini adalah wilayah kota Yunxia. Omong kosong, kami hanya ingin membunuh Zichen. Siapa yang ingin membunuh si idiot itu? Benar sekali, tidakkah kau lihat bahwa kami ingin membunuh si Chen? Leluhur bela diri dan orang-orang paviliun pembantaian surgawi juga sangat kuat. Kedua belah pihak berdebat dengan sengit dan konflik di antara mereka semakin membesar. Pada saat ini, terdengar suara burung dari langit diikuti oleh awan api yang besar. Seekor burung api mengamuk dengan mahkota emas di kepalanya muncul di langit. Dengan mahkota emas di kepalanya, ia adalah burung raja api yang mengamuk. Jelaslah, makhluk yang dapat menunggangi binatang roh seperti itu bukanlah orang biasa. Di belakang Raging Flame King berdiri seorang pria dingin. Dia mengenakan jubah hijau dan penampilannya agak mirip dengan Wang San. Matanya sangat tajam. Melihat ketiga golongan sedang berdebat di bawah, lelaki itu melompat dari burung raja api mengamuk dan melompat turun dari langit. Apa yang sedang terjadi? Pria itu tidak terlalu tua, sekitar 21 atau 22 tahun. Dia sangat tampan. Ketika dia muncul, tekanan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya. Tuan Muda Wang Si, Anda datang di waktu yang tepat. Mereka lah yang menyalahkan kita karena membiarkan Xi Chen melarikan diri. Wang Luo melangkah maju dan berkata dengan hormat. Warga kota Yun Xia lainnya juga memberi hormat pada Wang Si. Wang Si memang jenius ketiga di kota Yun Xia. Di usianya yang masih muda, ia telah melangkah ke batas energi sejati. Selain itu, ia telah mempelajari teknik rahasia King Xia dan memahami banyak teknik membunuh. Kekuatan tempurnya berkali-kali lebih mengerikan daripada Wang San. Wajah kedua vaksi lainnya langsung berubah. Wang Si adalah seorang jenius yang kuat, sementara mereka hanyalah prajurit biasa. Paling-paling, mereka sedikit luar biasa, tetapi mereka bukan tandingannya. Terlebih lagi, mengingat ini adalah wilayah kota Yun Xia, para leluhur bela diri dan para jenius dari pavilion pembantaian dewa tidak berani muncul. Mereka takut Wang Zen Wei akan marah dan membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Luo, Wang Si mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, Jika sesuatu terjadi pada saudaraku, aku akan mengubur kalian semua. Suaranya dingin dan kejam, sombong dan mendominasi. Saat suaranya jatuh, dia melompat dan mendarat di punggung burung raja api yang mengamuk lagi. Ayo pergi, ikuti aku. Wang Si memberi perintah dan orang-orang kota Yun Xia mengikutinya ke kedalaman hutan. Cih, kamu hanya jenius ketiga. Apa yang bisa dibanggakan? Kita punya banyak jenius. Untuk orang sepertimu, para jenius dari pavilion pembantaian ilahi kami dapat membunuhmu dalam satu pukulan. Setelah Wang Si pergi, murid-murid dari dua vaksi lainnya mulai berbisik-bisik. Sebelumnya, di bawah tekanan Wang Si, mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ayo, kita kejar Zichen. Kedua vaksi terus bergerak maju. Rute pelarian Zichen sangat jelas. Yaitu hutan sunyi. Saat ia masuk lebih dalam, ia bertemu banyak binatang iblis. Namun, dengan indra spiritualnya yang kuat dan gerak kakinya yang cepat, Zichen selalu dapat menghindarinya. Selain itu, ia sengaja meninggalkan jejak kaki di tempat-tempat di mana binatang iblis itu muncul. Ketiga golongan itu mengikuti dan sangat menderita melawan binatang iblis. Dua hari kemudian, mereka bertemu dengan seekor binatang iblis dari alam energi sejati. Ketiga vaksi menderita kerugian besar. Untungnya, Wang Si akhirnya kembali. Segel puncak hijau jatuh, seperti gunung, seperti gunung besar, dan menghancurkan binatang iblis itu hingga mati di depan mata semua orang yang terkejut. Pada saat ini, semua vaksi akhirnya memahami kekuatan Wang Si. Kaka Ipar, aku mohon padamu. Ini adalah hutan sunyi. Tempat ini sangat berbahaya. Tolong biarkan aku pergi. Kaka Ipar, aku masih muda dan belum dewasa. Aku tidak ingin mati. Jika kau ingin memasuki hutan sunyi dan mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan bunuh aku. Kaka Ipar, terakhir kali kau menggunakan kepalaku sebagai senjata, aku bahkan tidak peduli. Tolong lepaskan aku. Zichen semakin dalam. Wang San ketakutan setengah mati. Dia memohon belas kasihan berulang kali, tetapi Zichen acuh tak acuh. Zichen benar-benar kesal, jadi dia menjawab pihak lain dengan dingin. Katakan lebih banyak lagi dan aku akan membuangmu. Zichen mengancam lawannya. Ini adalah jimat pelindungnya. Dengan keberadaannya, Zichen telah berhasil lolos dari kematian beberapa kali. Dalam hatinya, dia sangat senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Kaka Ipar, aku mohon. Wang San terus memohon. Diam. Mata Zichen berkilat dingin. Niat membunuh melonjak. Setiap kali hal ini terjadi, Wang San akan diam saja karena Zichen pasti merasakan kehadiran binatang iblis kuat lainnya. Indra spiritual Zichen sangat kuat. Wang San juga mengagumi hal ini. Keduanya terus bergerak maju. Sejauh ini, mereka hanya bertarung dengan binatang iblis tingkat siantian, dan kemudian menghindari beberapa binatang iblis alam energi sejati. Semua ini dirasakan oleh indra spiritual Zichen. Kaka Ipar, ada monster iblis yang lebih kuat. Kita harus segera pergi. Wang San ketakutan. Ia menyarankan, ayo cepat pergi dan tinggalkan jejak di sini agar mereka bisa menyusul. Zichen menoleh dan menatap Wang San dengan aneh. Tatapannya membuat rambut Wang San berdiri. Setelah beberapa lama, dia berkata, kamu benar-benar egois. Demi hidupmu sendiri, kamu tidak peduli dengan hidup orang lain. Kamu bahkan tidak membiarkan orang-orang yang menyelamatkanmu pergi. Kamu punya ide yang buruk. Jantung Wang San berdebar kencang. Mungkinkah orang ini ingin membunuh orang? Lagi pula, mereka sudah berada di hutan sunyi. Dia tidak akan banyak berguna. Terlebih lagi, dia sudah melihat karakter Zichen yang membenci kejahatan. Kakak Ipar. Wang San ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Zichen tersenyum dan berkata, kamu benar-benar penjahat. Aku suka karakter seperti ini. Fiuh. Wang San menghela napas lega. Tiba-tiba, ia mendapati kakinya basah. Sial. Aku begitu takut sampai berkeringat dingin. Wang San mengumpat dalam hatinya tanpa malu. Zichen meninggalkan beberapa jejak kaki di sana, lalu terbang ke arah lain. Dia tampak sangat berhati-hati. Setelah seperempat jam, terdengar suara gemuruh dari arah sebelumnya. Gelombang suara yang bergulung-gulung menyebar hingga puluhan mil. Wah, penuh energi. Pasti monster yang mengerikan. Aku khawatir monster itu sudah kecil. Wang San berkeringat dingin. Pada saat yang sama, dia semakin mengagumi indra spiritual Zichen. Di depan mereka ada sebuah sungai besar bernama Lok Nur. Konon, sungai ini mengalir dari kedalaman hutan sunyi. Sungai ini berkelok-kelok sejauh ribuan mil seperti seekor naga besar. Sungai ini tampaknya tidak memiliki awal dan akhir. Zichen dan Wang San bersandar di sungai dan beristirahat sejenak. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka langsung masuk ke kedalaman hutan. Wajah Wang San berubah menjadi hijau karena ketakutan. Kaka ipar, kita tidak bisa pergi secepat itu. Indra spiritualmu akan kehilangan pengaruhnya. Wang San berteriak ketakutan. Kita akan mati jika tidak pergi. Zichen mendengus. 124. Hutan lebat itu dipenuhi bau darah. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Ini adalah tempat di mana Zichen sengaja meninggalkan jejak kakinya dan menghindarinya. Banyak kultifator bergegas masuk dan menderita banyak korban. Zichen terkutuk itu, aku bersumpah akan membunuhnya. Melihat rekan-rekannya tewas satu per satu, leluhur bela diri alam energi sejati gemetar karena marah. Alam elemen sejati, ini adalah eksistensi yang bisa menjadi penatua di sekte bela diri. Di sekte bela diri spiritual sebelumnya, ada eksistensi yang kuat seperti penatua agung dan master aola hukuman. Namun, di sini, dua dari mereka telah meninggal, dan bahkan lebih banyak dari mereka telah meninggal di alam praselestial. Zichen, pavilion pembunuh tidak akan pernah memaafkanmu. Para pembunuh di asasin pavilion dikenal karena kekejaman mereka. Namun, melihat rekan-rekan mereka tewas dengan tragis, mereka sangat terharu. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Anggota tubuh yang patah dan mayat yang dikunyah ada di mana-mana. Ini semua berkat Zichen. Zichen, mata wangsi memancarkan cahaya dingin. Kali ini, kota Yunsia mereka juga mengalami kerugian besar. Bahkan dia sendiri mengalami beberapa luka ringan. Jubah birunya robek di banyak tempat. Di kejauhan, seekor macan tutul hitam sepanjang 4 meter tergeletak di genangan darah. Tubuhnya penuh luka dan darah mengucur deras. Jantungnya terkena pukulan fatal, dan ia pun mati. Macan tutul angin hitam inilah yang memiliki kecepatan angin dan kekuatan yang sangat mendekati kekuatan iblis kecil. Hal ini telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Enam ahli alam energi sejati telah tewas di tangan macan tutul angin hitam. Lebih dari 10 ahli alam siantian telah tewas. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Jika bukan karena wangsi dan para ahli lainnya, mereka yang telah mengepung Zichen semuanya akan mati di sini. Penerjemah, trans editor, trans hutan sunyi dipenuhi oleh banyak sekali iblis. Konon katanya ada juga binatang iblis yang bisa berubah wujud. Dengan begitu banyak binatang iblis kuat yang menjaga tempat ini, bisa dikatakan tempat ini berbahaya. Sejak zaman dahulu, tidak ada ahli yang benar-benar melintasi hutan sunyi. Ces, ini adalah pinggiran hutan sunyi. Kecepatan Zichen pasti melambat. Kita harus menangkapnya. Mata wangsi memancarkan cahaya dingin. Dia adalah orang pertama yang mengikuti jejak Zichen. Tempat ini milik si Lane Jungle. Bahkan jika itu adalah flight-flight master, mereka tidak akan berani mendekatinya dengan gegabuh. Jika itu adalah waktu yang normal, wangsi tentu saja tidak akan memilih untuk mengambil risiko. Namun, saudaranya sendiri berada di tangan pihak lain. Dia tidak punya pilihan. Dua vaksi lainnya ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Hutan sunyi itu sangat menyeramkan. Mereka tidak percaya bahwa Zichen berani masuk jauh ke dalamnya. Kemungkinan besar dia akan mengitari pinggirannya. Sepanjang jalan, Zichen berlari secepat yang ia bisa. Dari waktu ke waktu, ia dapat mendengar raungan marah binatang buas yang datang dari tempat-tempat yang telah dilewatinya. Kakak Ipar, ini adalah hutan sunyi. Jika kamu melambat, seseorang mungkin akan mati. Wangsan ketakutan setengah mati. Seseorang telah meninggal. Jika kita melambat sedikit saja, kita akan mendapat masalah. Kata Zichen dengan suara rendah, tidak memperlambat langkahnya sama sekali. Kakak Ipar, kamu harus pelan-pelan. Ada banyak binatang iblis di mana-mana. Kalau kita ketemu yang kecil, kita pasti mati. Wangsan berkata dengan wajah sedih. Zichen berlari selama dua jam sebelum berhenti total. Napasnya teratur. Cahaya dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menatap Wangsan dengan matanya yang gelap. Kakak Ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Hati Wangsan bergetar saat suaranya bergetar. Aku ingin masuk jauh ke dalam hutan dan mencari cara untuk bertahan hidup. Zichen berkata dengan suara rendah, tetapi niat membunuh di matanya tidak berkurang. Kalau begitu, silakan saja. Aku tidak akan menghentikan kakak Iparmu. Aku harap kau berhasil. Wangsan ketakutan setengah mati. Dia tampaknya telah menebak rencana Zichen. Bagaimana denganmu? Zichen bertanya dengan dingin. Kakak Ipar, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan aku. Wangsan buru-buru berkata. Namun, saat melihat tatapan dingin di mata Zichen, dia pun memohon, Kakak Ipar, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar sudah berubah menjadi lebih baik. Saat aku kembali, aku akan makan makanan vegetarian dan berdoa untukmu setiap hari. Wangsan begitu takut hingga dia hampir menangis. Zichen menatap Wangsan dan berkata dengan dingin, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Jika aku membiarkanmu pergi, kau mungkin akan kembali dan menikmati hidup, tetapi aku mungkin akan berakhir menjadi makanan bagi binatang iblis. Jika kau jadi aku, apa yang akan kau lakukan? Saudaraku, saudaraku tersayang, jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Tolong jangan bunuh aku. Wangsan sangat takut hingga menangis keras. Dia tampak sangat menyedihkan. Sekarang Zichen ingin mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak berguna. Dia akan mati. Melihat penampilan Wangsan yang menyedihkan, Zichen yang acuh tak acuh tampak ragu-ragu. Kakak Ipar, kakak Besar, kau tidak bisa membunuhku. Aku benar-benar telah menjadi orang baik. Kau tidak bisa membunuh orang baik sepertiku. Aku telah memberikan segalanya kepadamu. Senjata, batu primal, aku telah memberikan segalanya kepadamu. Biarkan aku pergi. Wangsan sangat cerdas. Tentu saja, dia melihat keraguan Zichen. Zichen menjadi lebih ragu-ragu, tetapi matanya masih penuh dengan niat membunuh. Kakak Ipar, tolong lepaskan aku. Aku telah memberikan semua yang kumiliki kepadamu. Senjata, batu primordial, bahkan dendeng pun telah kuberikan kepadamu terlebih dahulu. Satu-satunya yang belum kuberikan kepadamu adalah buku rahasia kingsia. Kakak Ipar, tolong lepaskan aku. Wangsan terus menangis. Buku rahasia kingsia. Tiba-tiba, Zichen mengerutkan kening dan pupil matanya mengecil. Niat membunuh terakhir tampaknya menghilang karena ragu-ragu. Kakak Ipar, kamu tidak bisa berlatih kitab rahasia kingsia. Wangsan terkejut dan ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Bagaimana mungkin dia mengatakan buku rahasia kingsia? Lalu, apa gunanya bagiku? Tanya Zichen dingin. Dia sudah mempelajari teknik pembentukan tubuh guntur surgawi. Buku rahasia kingsia benar-benar tidak berguna. Berguna? Tentu saja berguna. Kakak Ipar, meskipun kamu tidak bisa berlatih buku rahasia kingsia, kamu bisa berlatih teknik membunuh di dalamnya. Dengan cara ini, kamu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang saat memasuki hutan sunyi. Wangsan berkata cepat. Teknik membunuh. Mata Zichen tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, Benar sekali, teknik yang kamu gunakan hari itu cukup kuat. Wangsan tidak punya waktu untuk peduli dengan nada bicara Zichen saat ini. Selama dia bisa hidup, selama tuan ini bersedia melepaskannya, semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan untuk buku rahasia kingsia, dia bisa menyerahkannya. Wangsan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hutan sunyi. Dia tahu bahwa selama Zichen masuk, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kakak Ipar, dengarkan nyanyianku. Ini adalah teknik membunuh yang telah kukuasai. Meskipun tidak banyak, itu tidak sedikit. Setelah itu, Wangsan tidak sabar untuk memberikan Zichen mantra teknik membunuh. Ternyata itu adalah tebasan kingfeng. Teknik itu sangat kuat dan Zichen sangat puas. Apalagi, Zichen mengerutkan kening ketika dia tidak mendengar nyanyian kedua. Kakak Ipar, bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan membunuhku jika aku memberitahumu teknik pembunuhannya? Wangsan masih memiliki otak dan bertanya dengan hati-hati. Kau sangat perhatian. Selama aku punya peluang 10% untuk bertahan hidup, aku akan membiarkanmu pergi. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, tujuanku adalah hutan sunyi. Aku ingin menantangnya, melewatinya, dan mengalahkannya. Menurutmu, siapa dirimu? Itu bagus, itu bagus. Wangsan menganggup berulang kali, tetapi dalam hatinya, dia mengejek, bah, kamu berani menantang si Leng Jungle. Kamu hanya mencari kematian. Belum lagi dua teknik membunuh, bahkan jika kamu mempelajari semua teknik membunuh dalam teknik rahasia kingsia, kamu tetap tidak akan memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup. Meski dalam hatinya dia terus-menerus mengumpat Zichen, Wangsan tetap patuh melafalkan mantra King Feng Chop untuk Zichen. Kakak Ipar, aku sudah selesai membacanya. Bisakah kau membiarkanku pergi? Wangsan mengangkat kepalanya dan tersenyum sambil menatap Zichen dengan saksama. Tidak buruk, biar aku periksa dulu. Zichen mengangguk, lalu berjalan ke samping dan duduk bersila di samping sebuah batu besar. Di bawah tatapan heran Wangsan, tubuh Zichen memancarkan cahaya perak, dan seluruh dirinya memasuki tingkat pencerahan yang dalam. Sial, ini kesempatan bagus. Apakah orang ini tidak normal? Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia memasuki tingkat pencerahan yang dalam. Mata Wangsan membelalak, jelas terkejut. Setelah beberapa saat, Zichen membuka matanya dan tampak cukup puas. Pemuda petir itu tidak mengecewakannya. Dia benar-benar mengembangkan dua teknik membunuh. Ah, sudah berakhir. Melihat Zichen membuka matanya, mata Wangsan penuh dengan kekecewaan, dan dia mengejek lagi dalam hatinya. Orang desa ini benar-benar memaksakan diri untuk bangun. Jelas, dia tidak tahu pentingnya tingkat pencerahan yang dalam seperti ini. Ah, sungguh disayangkan. Baiklah, sebaiknya kita berangkat sekarang. Zichen berdiri dan berkata dengan ringan. Apa, kakak ipar, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kau bilang kau akan membiarkanku pergi. Wajah Wangsan langsung menjadi masam, dan dia langsung memasang ekspresi menyedihkan. Para pengejar datang. Temani aku sebentar, kata Zichen acuh tak acuh. Kemudian, dia mengangkat Wangsan dan terbang ke kedalaman hutan. Sepanjang perjalanan, dengan mengandalkan indra spiritualnya yang kuat, Zichen terhindar dari beberapa bahaya. Setengah jam kemudian, terdengar raungan binatang buas dan seekor kera hitam raksasa muncul di depan Zichen. Kera raksasa ini tingginya hanya 2 meter. Anggota tubuhnya kuat, dan tubuhnya ditutupi rambut hitam. Matanya bersinar dengan cahaya hitam redup, dan dia dingin dan kejam. Tekanan bawaan menyembur keluar dari kera raksasa itu. Ini adalah binatang iblis bawaan. Melihat kera raksasa menghalangi jalan, semangat juang Zichen melonjak. Dia bisa menghadapi kera raksasa tingkat bawaan dengan pedang api mengamuk. Namun, ketika Wangsan melihat kera besar itu, raut wajahnya langsung berubah. Dengan suara yang hampir seperti raungan, dia berkata, Kakak ipar, kakak laki-laki, itu kera besar. Selain itu, itu adalah binatang buas. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi jika terlambat. Seekor anak singa, mengapa aku harus takut padanya? Zichen mencibir, dan semangat juangnya melonjak lagi. Kakak ipar, anak singa ini secara alami tidak perlu ditakuti, tetapi ia memiliki orang tua. Jika kau membunuhnya, aku jamin kau tidak akan hidup lebih dari sehari. Mari kita mundur saja. Wangsan berkata dengan wajah muram. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihatnya? Zichen mencibir. Mengabaikan saran Wangsan, dia melangkah maju sambil memegang raging fire sword. Cahaya merah menyala, dan ki pedang yang pekat muncul, memimpin sejumlah besar serigala api untuk menyerbu ke arah kera raksasa itu. Mengaum. Kera raksasa itu meraung, dan aura ganas melonjak. Ia melambaikan telapak tangannya yang seperti kipas dan menghantam gelombang api. Ledakan. Terjadi ledakan, dan energinya tersebar. Hujan darah muncul di langit, dan semuanya jatuh ke Wangsan. Mengandalkan pedang api mengamuk, Zichen melukai kera raksasa itu dengan satu pukulan. Mengaum. Kera raksasa itu meraung kesakitan, tangannya terus-menerus memukuli dadanya, sambil menimbulkan suara tepukan. 125. Di tengah hutan yang sunyi, Zichen bertarung sengit dengan bayi kera raksasa. Ledakan energi terus terdengar, dan pepohonan di sekitarnya hancur. Rumput beterbangan di mana-mana. Pertarungan itu sangat sengit. Tubuh Wangsan berlumuran darah kera raksasa. Sekilas, dia meneteskan darah dan terlihat sangat menyedihkan. Bajingan Zichen ini, dia benar-benar pengecut. Aku tidak pernah melihatnya bersikeras membunuh binatang iblis sebelumnya. Sekarang dia ada di sini, dia ingin bertarung dengan bayi kera raksasa. Bajingan, jika kau ingin mati, tolong jangan menyeretku bersamamu. Wangsan telah mengutuk Zichen dalam hatinya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ia mengalami delapan kali nasib buruk karena bertemu Zichen. Ledakan. Mengandalkan ketajaman pedang api mengamuk, setiap serangan Zichen mampu menembus pertahanan kera raksasa itu. Pedang itu menyala, dan sejumlah besar darah berceceran. Setelah beberapa serangan berturut-turut, tubuh kera raksasa itu dipenuhi luka. Darah mengalir keluar. Melihat Zichen, dia tidak terluka. Kera raksasa itu meraung dan memukul dadanya lagi. Ia sangat marah dan tidak sabar pada saat yang bersamaan. Raungan kera itu dapat terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Kaka Ipar, cepatlah pergi. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa pergi. Kamu akan ditelan hidup-hidup oleh kera raksasa tua itu. Wangsan berkata dengan nada memohon. Matanya berkaca-kaca. Sayang sekali kekuatannya yang besar telah disegel oleh Zichen. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Tidak, jika aku tidak membunuh bajingan ini, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di masa depan? Bagaimana aku bisa menghadapi dunia? Zichen bersikeras. Pedangnya menyala lagi dan pedang ki yang tajam muncul di tengah api. Bah, dengan kekuatanmu, kau masih harus menghadapi dunia di masa depan. Perjalanan ke hutan sunyi ini akan menjadi saat kematianmu. Wangsan terus mengumpat. Ledakan. Gelombang api itu dibubarkan oleh kekuatan besar kera raksasa itu, dan pedang ki yang tajam juga meledak dengan suara keras. Zichen menginjak sembilan baut petir dan dengan cepat mundur. Di tubuh kera raksasa bayi itu, ada beberapa luka lagi. Darah merah cerah telah mewarnai bulunya yang hitam pekat menjadi merah. Mengaum. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Suara gemuruh ini menggema, membentuk gelombang suara. Dalam sekejap, angin kencang bertiup kencang. Oh tidak, ini si kera tua. Kakak ipar, ayo pergi. Ekspresi wajah Wangsan berubah drastis saat dia mengingatkan Zichen. Pada saat ini, Zichen tentu saja tidak membutuhkan peringatan yang disengaja dari Wangsan. Setelah mendengar auman binatang buas itu, kakinya melesat dan tubuhnya bergerak seperti hantu. Dalam sekejap, dia muncul di depan kera raksasa itu. Kemudian, dia menyatu dengan pedangnya dan menusukannya dengan pedang yang kuat. Pukul. Pedang panjang itu sangat tajam dan sangat cepat. Ini adalah serangan habis-habisan Zichen. Manusia dan pedang menjadi satu, cahaya merah berkedip-kedip seperti pedang api. Dalam sekejap mata, pedang itu menembus kepala bayi kera raksasa itu. Ketika pedang panjang itu ditarik kembali, kera raksasa itu meraung. Vitalitasnya telah hilang. Aliran darah menyembur keluar dan membasahi wajah Wangsan. Kau, kau benar-benar membunuhnya. Wangsan tidak peduli dengan darah panas yang mendidih di wajahnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap bayi kera raksasa yang sudah mati, benar-benar tercengang. Jika aku tidak membunuhnya, haruskah aku menunggu dia membunuhku? Suara Zichen terdengar dingin saat dia meraih Wangsan dan berlari ke arah lain. Kali ini, Zichen menunjukkan kecepatannya yang ekstrim. Dia sepenuhnya menampilkan sembilan guntur. Dapat dikatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Raungan sikera tua dapat terdengar hingga puluhan mil. Itu setidaknya binatang iblis alam energi sejati. Mungkin itu bahkan binatang iblis kecil. Zichen tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mengaum. Badai menerjang hutan. Seekor kera tua setinggi hampir 5 meter muncul. Auranya sangat kuat, memancarkan cahaya hitam pekat. Kemanapun ia lewat, badai akan muncul, menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergoyang terus-menerus. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam pekat, seolah terbuat dari baja, memancarkan tekstur dingin. Kakinya yang besar menghentak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Dua jejak kaki yang dalam muncul. Namun, si kera tua meminjam kekuatannya dan melompat ratusan meter ke udara. Ketika mendarat lagi, area pepohonan yang luas telah diinjak-injak, dan tanah bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, si kera tua tiba di tempat terjadinya pertempuran. Tanah bergetar hebat saat si kera tua melangkah maju selangkah demi selangkah. Pohon-pohon bergoyang ke samping, membuat jalan untuknya. Kemudian, ia melihat bayi kera raksasa tergeletak di genangan darah, vitalitasnya terkuras abis. Mengaum. Si kera tua berteriak dalam kesedihan. Ia melangkah maju dan tiba di samping bayi kera raksasa itu. Ia bergerak sangat cepat. Ia menggendong bayi kera raksasa itu, air mata mengalir dari matanya yang besar. Setelah itu, ia menjadi sangat marah. Aura yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Aura yang melonjak itu menyapu embusan angin, menerbangkan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya hitam pekat yang memancar di sekujur tubuhnya bagaikan bila pisau tajam, membawa niat membunuh yang kuat. Si kera tua berteriak sedih. Tetesan air mata jatuh dari matanya. Ia sangat sedih. Bayi kera raksasa dalam pelukannya telah mati. Di dalam hutan, auman si kera tua bagaikan badai besar. Niat membunuh yang tak kenal ampun memenuhi seluruh hutan. Binatang-binatang lemah itu bahkan gemetar ketakutan. Kera tua dianggap sebagai raksasa di daerah ini. Hanya sedikit binatang yang berani memprovokasinya. Sekarang setelah bayi kera raksasa itu mati, ia menjadi sangat marah. Bau samar darah memenuhi hutan. Mengikuti bau darah, kera tua itu mengambil arah dan melompat dengan kera kecil di tangannya. Dalam sekejap, mereka berada ratusan meter tingginya, menuju ke arah yang dituju si Chen. Si kera tua mengikuti bau darah sepanjang jalan. Di hutan yang tenang, gerakan besar seperti itu tentu saja menarik perhatian Wang Si dan yang lainnya. Ayo kita ke sana dan lihat. Si Chen pasti telah secara tidak sengaja memprovokasi keberadaan yang kuat. Wang Si berdiri di belakang burung raja inferno dan terbang menuju tempat kera tua itu meraung. Pada saat yang sama, burung rok dan inferno lainnya juga mengikuti dari dekat. Si Chen telah berlari lebih dari 10 mil. Ayo berangkat, kakak ipar. Kita bisa kehilangan nyawa kalau terlambat. Wang San masih mengeluh tentang kecepatan Si Chen yang lambat. Aduh. Si Chen berhenti, tetapi dia tidak melanjutkan. Lembah ini sangat luas, dikelilingi hutan lebat. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, dan bebatuan aneh ada di mana-mana. Kenapa kau berhenti? Kau mau mati? Jika aku tidak ingin mati, aku harus masuk lebih dalam. Sedangkan kamu, kamu tidak perlu mengambil risiko bersamaku. Si Chen menatap Wang San dan berkata dengan suara yang dalam. Benar-benar. Mata Wang San berbinar, tetapi kemudian ekspresinya berubah drastis. Dia berkata, Jangan, saudara ipar. Apakah kamu ingin aku mati? Si Kera Tua ada tepat di belakang kita. Kau menempatkanku di sini untuk membunuhku. Apakah kau bisa hidup atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Sekarang, aku akan membuka segelmu. Jari-jari Zichen bersinar dengan cahaya perak, dan aliran energi mengalir ke tubuh Wang San. Ini dimaksudkan untuk membuka segel kekuatan Wang San. Jangan, kakak ipar. Kau tidak bisa menyakitiku. Wang San sama sekali tidak senang dengan kekuatannya yang kembali. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Kau ternoda oleh darah si Kera Tua. Si Kera Tua pasti akan mengejarmu. Sekarang, mari kita lihat apakah kau dapat menemukan bala bantuan dari kota awan merah sebelum si Kera Tua. Jika kau tidak dapat menemukan mereka, kau akan benar-benar mati. Zichen berkata dengan suara yang dalam. Celepuk. Wang San baru saja berdiri ketika mendengar kata-kata Zichen. Dia sangat takut hingga jatuh ke tanah. Kaka ipar, kau membunuhku. Tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak sangat menderita, tetapi tidak ada luka. Itu adalah darah si Kera Tua. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kaka ipar, kau sengaja ingin membunuhku. Wang San berkata dengan nada getir. Maafkan aku, kita akan bertemu lagi. Sosok Zichen melesat, dan dia terbang ke kedalaman hutan yang sunyi. Dia menginjak sembilan petir dan tubuhnya berubah menjadi petir dan menghilang dalam sekejap mata. Ah, kau membunuhku. Wang San meraung ke langit dengan momentum yang kuat. Mengaum. Namun, kemudian, terdengar suara gemuruh yang lebih kuat, dan niat membunuh yang mengerikan datang dari kejauhan. Si Kera Tua datang, dan suara pohon-pohon yang meledak di kejauhan dapat terdengar dengan jelas. Astaga. Wang San menjerit, dan wajahnya berubah drastis. Tubuhnya melonjak dengan cahaya hijau, dan kitab rahasia kingsia sepenuhnya ditampilkan. Dia berubah menjadi cahaya hijau dan terbang ke arah lain. Tolong, tolong aku. Wang San berteriak keras sambil terbang. Seseorang, datanglah dan selamatkan aku. Suara Wang San terdengar sangat menyedihkan. Ledakan. Pohon-pohon di belakangnya tumbang, dan bebatuan meledak. Si Kera Tua muncul dengan si Kera Tua di tangannya. Niat membunuh yang ganas telah mengunci Wang San di depan. Oh, ini adalah binatang iblis yang akan mencapai tingkat iblis kecil. Melihat si Kera Tua di belakangnya, Wang San ketakutan setengah mati. Ia mempercepat langkahnya lagi, dan pada saat yang sama, berteriak dengan suara yang lebih melengking. Mengaum. Petik 2. Dengan teriakan, suara kepakan sayap terdengar di langit. Hembusan angin bertiup kencang, dan burung rok melebarkan sayapnya dan terbang di atasnya. Haha, itu datang. Wang San sangat bersemangat. Dia tidak peduli apakah pihak lain itu berasal dari pihak lain, dan dalam sekejap, dia bergegas menuju ke arah rok. Mengaum. Si Kera Tua itu sangat ganas. Ia menghentakkan kaki di tanah dan melesat ke langit. Dalam sekejap, ia berada ratusan meter jauhnya. Kemudian, ia mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas dan menghantam si burung rok yang terbang di atasnya. Ledakan. Sinar cahaya hitam berlama-lama di telapak tangannya. Serangan si Kera Tua sangat kuat. Dalam ledakan keras, tubuh si rok meledak seketika, dan para pembudidaya di atasnya pun tak luput. Wuss, wuss, wuss. Wang San terus berkelebat di dalam hutan, berlari menuju tempat di mana burung rok paling banyak jumlahnya. Si Kera Tua mendarat dan menginjak-injak banyak pohon. Namun, tubuhnya meledak lagi, dan dia mengayunkan telapak tangannya lagi. Dengan suara keras, seekor rok lainnya hancur. Untungnya, orang di punggung rok bereaksi cepat kali ini dan melompat turun lebih dulu. Kera Tua dapat menempuh jarak ratusan meter dengan sekali lompatan, dan ia dapat menghancurkan seekor rok dengan sekali telapak tangan. Ketika para pembudidaya lainnya melihat ini, mereka segera lari atau melompat ke dalam hutan. Namun, apapun yang mereka pilih, mereka menarik perhatian Kera Tua. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Zichen, Wang San belajar untuk menjadi lebih licik. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berlari ke suatu tempat dengan banyak orang. Dimanapun ada rok, dimanapun ada orang, dia akan berlari ke sana. Sasaran si Kera Tua adalah dia, tetapi dia tetap harus menyerang mereka yang menghalangi jalannya. Ah, kau Wang San terkutuk, enyahlah. Enyahlah, jangan datang. Petik 2. Pancing si Kera Tua terkutuk itu ke samping. Petik 2. Para murid mengumpat dengan marah dan terus menghindar. Namun, si Kera Tua terlalu kuat. Dia menginjak salah satu dari mereka hingga mati. Wang San, pergilah kau sialan. Kami di sini untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu ingin membunuh kami semua. 126. Kera Tua itu menggendong kera kecil yang sudah mati di tangannya. Aura di sekelilingnya sangat ganas. Niat membunuh yang mengerikan menyapu angin dan awan ke segala arah. Matanya tertuju pada gunung kerajaan yang berdarah. Siapapun yang menghalangi jalannya akan ditampar dengan cakarnya. Wang San, kau sangat kejam. Kau sendiri yang membunuh kera kecil itu, dan sekarang kau menjebak kami. Kau benar-benar punya niat jahat. Kenapa kau tidak kabur saja? Apa kau bodoh? Bawa kera Tua itu dan lari ke arah lain. Kenapa kau berlari berputar-putar di sini? Beberapa murid terus mengumpat. Mereka hampir menangis. Kera Tua itu kejam, dan tamparan biasa bisa membunuh seseorang. Belum lagi para kultifator alam terhubung ini, bahkan para kultifator alam energi sejati tidak dapat menahan tamparan seperti itu. Apa menurutmu aku bodoh? Kalau aku lari ke tempat lain, akulah yang akan mati. Sialan, kakak iparku ingin membunuhku. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Wang San berteriak sambil berlari. Dia berlari berputar-putar, tidak berniat melarikan diri. Mengaum. Kera raksasa itu meraum dan melompat ke udara. Cahaya hitam melingkari telapak tangannya dan menghantam dengan keras. Burung peng di udara mengeluarkan teriakan sedih saat tubuhnya hancur berkeping-keping hanya dengan satu tamparan. Hujan darah jatuh dari langit. Wang San, kenapa kau tidak kabur saja? Berapa banyak orang yang ingin kau bunuh? Pergilah. Pergi dan temukan saudaramu. Pergi dan bunuh mereka. Semua kultifator terus berlari, tetapi kecepatan Wang San jauh lebih cepat daripada mereka. Dia terutama berlari ke tempat-tempat yang ramai. Apa? Adikku ada di sini. Haha, hebat sekali. Selama aku bisa bertahan, aku bisa hidup. Wang San sangat gembira dan terus berlari berputar-putar. Kultifator yang baru saja berbicara itu ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia langsung menyesal mengatakan hal seperti itu. Wang San terus menghindar dan berlari dengan panik, berlari ke tempat di mana terdapat lebih banyak orang. Saat ini, dia telah menjadi tikus jalanan. Kemanapun dia pergi, akan ada kutukan. Setelah itu, semua orang berhamburan, tidak berani berkumpul lagi. Bau darah memenuhi hutan. Para petani mati satu per satu, dan kadang-kadang, satu atau dua pohon rok hancur. Setelah beberapa saat, burung-burung rok pun berhamburan. Ada pun para pembudidaya, mereka pun berhamburan dan tidak lagi berkumpul bersama. Di antara mereka, banyak yang mengumpat sampai air liurnya kering. Namun, Wang San berkulit tebal dan tidak peduli sama sekali. Sementara mereka mengumpat dengan gembira, Wang San juga tidak lambat. Wang San, aku mohon padamu. Cepatlah pergi. Berapa banyak orang yang ingin kau bunuh? Pergilah ke neraka, ku mohon padamu. Matilah sendiri saja, jangan menyeret orang lain bersamamu. Sialan kau, kalau kami tidak mati hari ini, kami pasti akan cari masalah denganmu di kemudian hari. Semua orang berhamburan dan melarikan diri. Namun, selalu ada seseorang yang lebih lambat dari Wang San. Dengan desiran, Wang San mengejar mereka dan menyusul mereka. Bagus, bagus, kau bilang kau tidak akan membiarkanku pergi. Bagus sekali. Wang San mencibir. Cahaya hijau berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, lalu ia melewati pihak lain. Ledakan. Keratua itu menamparkan dengan kakinya dan petani itu menjerit dengan sedih saat dia terbunuh. Pada saat yang sama, Keratua itu menghentakkan kakinya dan dua petani di sampingnya juga mati tanpa dosa. Siapa? Siapa lagi yang ingin aku mati tadi? Keluarlah dan bicaralah. Wang San terus berjalan berputar-putar sambil melihat sekeliling. Kecepatan Wang San dan kekuatan Keratua itu membuat semua orang ketakutan. Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Mata mereka dipenuhi rasa takut, takut mereka akan terlibat. Apakah itu kamu? Kamu baru saja mengatakannya, kan? Wang San menatap seorang Marsial Ancestor. Pihak lain hanya berada di alam Conate. Setelah mendengar kata-kata Wang San, dia mendengus dan berkata dengan nada mendominasi. Aku tidak mengatakannya. Bajingan, kalau kamu tidak mengatakannya, berarti kamu tidak mengatakannya. Beraninya kamu bersikap sombong. Wang San sangat marah. Kakinya melesat saat dia bergegas menuju pihak lain. Wang San, pergilah dari sini. Jangan datang lagi. Sang kultifator terkejut. Ia membuka mulutnya dan mengumpat. Suaranya sangat tajam, seolah-olah ia telah mengumpat terlalu lama. Air liurnya kering dan tenggorokannya berasap. Tenggorokanmu kering? Beraninya kau bilang kau tidak mengumpat. Wang San melotot ke arahnya dan mempercepat langkahnya lagi, menyalipnya dalam sekejap. Ledakan. Kaki keratua itu mendarat dan kultifator itu langsung terinjak-injak hingga mati. Bersama dengan kultifator lain di sampingnya, ia mati secara tidak adil. Siapa lagi? Wang San melihat sekeliling dengan arogan. Tidak ada yang berani bicara. Semua orang ketakutan setengah mati. Ketika mereka melihat Wang San menatap mereka, mereka semua mengalihkan pandangan dengan ketakutan di mata mereka. Apakah itu kamu? Wang San menatap seorang kultifator dari pavilion pembunuh dan bertanya. Tidak, tidak. Sang kultifator menangis. Ia segera menggelengkan kepalanya dan lari. Kalau begitu, itu kamu. Tatapan mata Wang San beralih dan tertuju pada orang lain. Tidak, saudaraku, itu benar-benar bukan aku. Sang kultifator hampir menangis. Ia tidak ingin mati secara tidak adil. Bajingan, apa-apaan saudara, panggil aku saudara ipar. Wang San sangat marah. Kakinya melesat saat ia bergegas menuju pihak lain. Setelah ditangkap oleh Zichen, Wang San bisa dikatakan telah menjadi cucu untuk waktu yang sangat lama. Dia telah dipanggil, kakak ipar, oleh Zichen dan merasa sangat kesal di dalam hatinya. Sekarang setelah dia mendengar seseorang memanggilnya, kakak, dia menjadi marah. Dia ingin mendengarnya. Kakak ipar, orang itu tercengang. Jelas, dia belum pernah mendengar sebutan seperti itu. Bajingan, kau tidak memanggilku seperti itu. Kau sedang mencari kematian. Wang San mempercepat langkahnya dan menyusul kelompok lainnya. Buku rahasia Kingsia memang merupakan fondasi kota Yunsia. Gerak kaki di dalamnya sangat cepat. Dia bergegas menuju pihak lain lagi. Ah, tidak, aku akan memanggilmu kakak ipar. Kakak ipar, jangan panggil aku kakak ipar. Dengan teriakan, telapak tangan kera raksasa itu jatuh. Sang pembudidaya tewas tanpa dosa. Dua orang di sampingnya terluka parah. Mereka mundur pada saat kritis dan tidak terpengaruh. Wang San terus berjalan berputar-putar. Pandangannya menyapu kesekeliling seolah-olah sedang mencari target berikutnya. Kakak ipar. Kakak ipar. Halo, kakak ipar. Semua orang yang tersapu oleh tatapan Wang San gemetar. Mereka melarikan diri dengan panik. Mereka juga berulang kali memanggilnya saudara ipar. Namun, mereka mengumpat dalam hati. Apa-apaan ini, kakak ipar? Ini benar-benar canggung. Haha, jadi ini bagus. Pantas saja Zichen, si sampah itu, tidak membunuhku. Ternyata dia senang karena aku memanggilnya kakak ipar. Wang San tertawa terbahak-bahak. Perasaan dipanggil saudara ipar ini membuatnya merasa sangat nyaman, karena ini adalah sebutan baru yang diciptakannya. Ledakan. Dengan sedikit kecerobohan, keratua itu mengejarnya dan hampir membunuhnya. Ia menjerit dan terus berlari. Pada saat ini, ia tidak peduli apakah mereka memanggilnya saudara ipar atau tidak. Ia mengejar mereka begitu melihat mereka. Kutukan-kutukan marah terdengar sekali lagi. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang bergejolak turun dari langit. Segel Qian besar, sebesar gunung, dikelilingi oleh cahaya Qian, jatuh dengan kekuatan 10 ribu kati. Segel Qing Feng adalah teknik pembunuhan dalam buku Rahasia Kingsia. Segel besar itu jatuh dengan gelombang aura. Ruang itu terdistorsi di bawah tekanan. Itu seperti gunung yang jatuh di kepala keratua itu. Saudara laki-laki. Melihat segel yang sudah dikenalnya, mata Wang San tiba-tiba berbinar. Dia hampir pingsan karena melarikan diri sebelumnya. Dia pusing karena berlari berputar-putar. Jika Wang Si tidak datang, dia tidak akan bisa bertahan. Orang-orang lain yang melarikan diri juga menghela nafas lega ketika mereka melihat anjing laut itu. Mereka hampir pingsan karena melarikan diri sebelumnya. Mengaum. Keratua itu mengangkat kepalanya dan meraum. Cahaya hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Cahaya tajam berkelebat di matanya yang gelap. Kemudian, ia melambaikan telapak tangannya dan menyerang anjing laut itu. Telapak tangan yang seperti kipas itu membawa cahaya gelap. Itu seperti ki iblis yang melonjak. Itu sangat kuat. Ledakan. Serangan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Batu-batu gunung hancur berkeping-keping, dan pohon-pohon bergoyang. Pohon-pohon patah di tengah. Ranting-ranting dan daun-daun berdesir. Di udara, anjing laut besar itu terhempas mundur lebih dari 10 meter. Namun, anjing laut itu bergetar lagi. Langit bergetar, dan cahaya hijau tak berujung terpancar. Itu membawa aura yang bahkan lebih mengerikan. Mengaum. Kera raksasa itu terus meraung. Ia menggendong kera kecil itu dan terbang lagi. Aura mengerikan muncul di telapak tangannya. Aura itu seperti lubang hitam besar. Tiba-tiba aura itu menyerang anjing laut itu. Ledakan. Kera tua melepaskan kekuatannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan penuhnya, segel itu meledak dengan suara keras, berubah menjadi energi langit dan bumi dan menghilang. Energi tak terbatas melonjak di udara. Kera tua mendarat di tanah, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Dua jejak kaki yang dalam muncul, dan retakan besar menyebar ke segala arah. Semua wajah para kultifator berubah. Mereka mundur lagi, takut terkena dampaknya. Aduh. Kemudian, bilah hijau membelah langit. Panjangnya puluhan meter dan bersinar dengan cahaya hijau yang tak berujung. Bila itu menebas ke arah keratua itu. Tebasan puncak hijau. Keratua itu meraung. Auranya menjadi lebih ganas. Tangannya yang besar bagaikan besi hitam dan emas murni. Ia menyerang bilah hijau itu. Ledakan. Pedang itu menghilang di udara. Keratua itu menarik telapak tangannya. Ada luka dangkal di telapak tangannya yang besar. Tubuh yang kuat sekali. Ia menerima tebasan Green Peak dan hanya tergores sedikit. Teknik membunuh kota Yunsia sangat kuat. Ia dapat membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Keratua itu dapat mengalahkannya dengan tangan kosong. Tampaknya ia akan mencapai level iblis kecil. Semua orang terkejut. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan keratua itu. Tepat pada saat ini, terdengar suara kicauan burung. Seekor burung Inferno yang mengamuk dengan sejumput rambut emas di kepalanya seperti mahkota emas muncul. Kecepatannya sangat cepat, seperti bola api yang mengamuk. Di punggungnya ada seorang pria berpakaian hijau. Punggungnya tegak lurus, seperti pedang tajam yang terhunus. Kaka, akhirnya kamu sampai juga. Melihat pria berpakaian hijau itu, Wang San berteriak kegirangan. Itu. Pada saat yang sama, teriakan para rock terdengar. Satu demi satu, rock muncul. Dan satu demi satu, raging flambert muncul. Pasukan utama dari ketiga pasukan akhirnya tiba. Di antara mereka, ada banyak ahli True Energy Boundari. Niat membunuh mereka menyebar di udara saat mereka melompat dari punggung rock dan turun. Mati. Wang Si melirik adiknya. Ia menghela nafas lega saat menyadari bahwa adiknya tidak terluka meski berlumuran darah. Ia lalu menatap keratua itu dengan niat membunuh yang tak terbatas sambil mengarahkan jarinya ke depan. Ribuan lampu hijau melesat ke arah keratua itu seperti ribuan bilah tajam. Mengaum. Niat membunuh yang menggelora membuat keratua itu marah. Ia dengan hati-hati meletakkan keramuda itu di tanah, dan aura yang menggelora menyeruak di sekujur tubuhnya. Niat membunuhnya memenuhi udara, dan tiba-tiba melesat ke udara. Tangannya yang besar seperti kipas bahkan memancarkan sinar cahaya hitam saat ia melawan cahaya hijau. Ledakan. Cahaya hitam pekat itu melenyapkan segalanya, membawa sertaki penghancur yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, cahaya hijau itu menghilang, dan keratua itu bergegas menuju Wangsi tanpa terjatuh. 127. Si keratua terbang ke langit dan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Sinar cahaya hitam berputar di sekelilingnya dan menghantam segel puncak hijau dengan suara keras. Segel puncak hijau tidak bergerak, tetapi sedikit bergetar. Sinar cahaya hijau menghilang dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Mengaum. Si keratua meraum. Sebelum mendarat, dia melayang di udara dan mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan. Sinar cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya dan dia menyerang anjing laut itu lagi. Peng. Serangan yang begitu kuat menyebabkan segel bergetar hebat. Retakan muncul di atasnya dan akhirnya meledak. Tubuh si keratua kemudian mendarat di tanah. Dia bisa melayang di udara untuk waktu yang singkat. Dia akan mencapai level binatang kecil. Ya Tuhan, makhluk macam apa yang telah kita ganggu. Terlalu menakutkan. Dia bisa menyerang beberapa kali di udara. Bahkan Wangsi tidak bisa menahannya. Keratua ini terlalu menakutkan. Semua orang di sekitarnya terus berseru sambil menatap keratua itu dengan kaget. Si keratua mendarat dan tanah berguncang. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya meledak dan dua jejak kaki besar muncul saat retakan menyebar. Mata si keratua tajam dan aura di sekelilingnya ganas. Dia sama sekali tidak terluka akibat serangan sebelumnya. Di atas burung Raja Inferno, Wangsi memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Tampaknya, dia terluka ringan. Semua orang tercengang dan merasa itu tidak dapat dipercaya. Bahkan jenius ketiga dari kota Yunsia tidak dapat menekan keratua dengan kekuatan absolut. Serang cepat dan bunuh si keratua. Kejar Zichen. Wangsi mendarat dari langit dan berkata dengan dingin. Darah masih mengalir di sudut mulutnya. Dia kemudian menyerang dengan ganas. Membunuh. Wang Yong dan Wang Luo juga berteriak. Niat membunuh memenuhi udara saat esensi sejati melonjak dan mereka menyerang keratua. Ledakan. Langit berguncang dan jejak telapak tangan muncul. Ini adalah telapak penghancur milik leluhur bela diri. Itu adalah teknik pertempuran yang kuat dan sangat kuat. Itu muncul di langit dan menekan keratua. Pada saat ini, semua kultifator alam terhubung mundur sementara kultifator alam energi sejati maju. Esensi sejati mereka melonjak dan mereka menyerang dengan ganas. Suara mendesing. Para kultifator pavilion pembantaian surgawi bersembunyi dalam kegelapan. Pada saat berikutnya, seni siluman digunakan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dan pedangki yang tajam menyerbu ke arah keratua. Dentang. Monyet tua itu bereaksi cepat. Cahaya hitam mengelilingi permukaan tubuhnya. Pedangki menembus cahaya hitam itu, tetapi terhalang oleh bulunya yang hitam. Suara berdenting terdengar, tetapi tidak menghancurkan pertahanan monyet itu. Apa? Ekspresi ahli pavilion pembantaian surgawi berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Namun pada saat ini, keratua itu melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan dengan suara ledakan keras, ahli batas energi sejati itu terbanting ke tanah, sama sekali tidak bergerak. Keratua itu sangat kuat. Ia melambaikan telapak tangannya dan jejak telapak tangan di langit menghilang satu demi satu. Cahaya hitam pekat memenuhi seluruh cakrawala. Banyak serangan yang mendarat di tubuh keratua itu. Meskipun keratua itu dipaksa untuk terus mundur, ia tidak terluka. Pertahanan keratua itu benar-benar mengerikan. Setelah pertarungan yang panjang, tidak ada yang mampu menembus pertahanannya. Ledakan. Dengan serangan kuat keratua itu, telapak tangan raksasa itu langsung menghilang. Cahaya hitam melonjak di sekitar tubuhnya, dan auranya melonjak. Berikan aku pedang api mengamuk. Mata Wang Si dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak. Pedang api mengamuk ditempa oleh ayahnya, Wang Zen Wei. Pedang ini adalah yang kedua setelah harta karun ajaib dan sangat tajam. Pedang ini dapat memotong besi seperti memotong lumpur. Mendengar perkataan kakaknya, jantung Wang San berdebar kencang. Ia buru-buru berkata, kakak ipar mengambil pedang api mengamuk. Wang Si mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bah, bah. Wang San mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah saudaranya dua kali. Dia berkata lagi, itu bajingan Zichen. Dia mengambil pedang api mengamuk. Bajingan terkutuk itu. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Huff. Aku akan mengurusimu nanti. Wang Si mendengus dingin. Ia melirik yang lain dan berkata, semuanya, jangan menahan diri lagi. Gunakan kekuatan penuh kalian dan bunuh Kratua itu. Setelah itu, kejar Zichen. Di dalam hutan, Kratua itu menjerit. Aura kuatnya bergulir keluar, memutar ruang di sekitarnya. Aliran cahaya hitam memenuhi langit. Semua ahli batas energi sejati lainnya melancarkan serangan kuat, mengepung Kratua itu dari semua sisi. Pertarungan sengit itu berlangsung selama setengah jam. Hutan meledak, gunung runtuh, dan tanah retak. Pada akhirnya, ketiga sekte membayar harga yang mahal dan membunuh Kratua itu. Sialan, Zichen itu, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Leluhur bela diri kita tidak akan pernah memaafkannya. Paviliun pembantaian ilahi kita akan memburunya sampai ke ujung bumi. Ketiga sekte itu sangat marah. Mereka telah kehilangan banyak orang karena membunuh Si Kratua. Meskipun mereka kaya dan berkuasa, mereka tetap merasa sakit hati atas kehilangan tersebut. Di antara mereka, Marsial Ancestor merasa paling dirugikan. Dan ketika Zichen masih di True Energy Boundary, mereka mulai memburunya. Sampai sekarang, banyak ahli True Energy Boundary telah meninggal, dan puluhan ahli Greater Heaven telah meninggal. Namun, mereka masih belum menangkapnya. Ketiga sekte itu menjadi sangat gila. Niat membunuh memenuhi hutan, dan beberapa binatang kecil ketakutan. Setelah membunuh Kratua itu, di bawah bimbingan Wang San, kelompok itu terus mencari Zichen. Dia lari ke arah ini. Bajingan sialan itu, aku akan membunuhnya. Wang San mengumpat dan hampir mengatakannya. Setelah sekian lama, mereka berjalan ke dalam hutan lebat dan menemukan jejak pertempuran. Pohon-pohon yang tingginya ratusan meter patah di pinggang, dan cabang-cabang serta daun-daun berserakan di mana-mana. Keadaannya benar-benar kacau. Batu-batu runtuh dan hancur berkeping-keping dengan kekuatan yang besar. Tanah retak dan ada retakan besar sepanjang puluhan meter. Ada darah di tanah, baik manusia maupun binatang, tetapi tidak ada mayat. Jelaslah bahwa ini adalah pertempuran yang sangat sengit. Sepertinya dia kabur. Lanjutkan pengejaran. Mengikuti jejak noda darah di tanah, kelompok itu terus maju. Di atas kepala mereka, Rock dan Inferno Bert mengawasi semuanya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan monster Zen Yuan yang terluka. Mereka secara tidak sengaja memperingatkannya, dan pertempuran sengit pun terjadi. Ini pasti orang yang melawan Zichen. Zichen seharusnya ada di depan kita. Ayo. Setelah membunuh binatang itu, kelompok itu melaju lagi. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Selama waktu itu, mereka telah menemukan beberapa binatang buas. Setiap kali, terjadi pertempuran sengit. Namun, mereka belum melihat Zichen. Bahkan burung peng telah kehilangan jejak Zichen. Apakah dia meninggal? Wajah semua orang muram. Mereka sudah berusaha keras tetapi masih gagal menangkapnya. Sekarang, mereka telah kehilangan jejaknya. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah meninggal, aku ingin melihat mayatnya. Bahkan jika kita dapat menemukannya, kita masih dapat menemukannya, kata Wang San dengan dingin. Dia telah menghasut kelompok itu untuk mengejar Zichen. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk memberitahu kelompok itu bahwa dia diam-diam mengajarkan Zichen dua teknik membunuh agar dapat bertahan hidup. Kelompok itu terus bergerak maju. Di kedalaman hutan, pohon-pohon kuno setinggi ratusan meter dapat terlihat di mana-mana. Pohon-pohon itu megah seperti gunung, menutupi langit. Saat kelompok itu bergerak maju, hutan menjadi semakin rimbun. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat melihat sedikitpun sinar matahari. Hutan itu sangat suram, udara lembab, dan daun-daun busuk mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu, mereka bertemu semakin banyak binatang buas. Seberapa menakutkankah hutan sunyi ini? Kita baru berada di area luar dan sudah menjumpai begitu banyak monster Yao. Di antara mereka, ada beberapa yang akan berubah menjadi monster Yao kecil. Kita tidak akan bertemu monster Yao kecil, kan? Binatang kecil setara dengan manusia yang terbang. Mereka sangat kuat. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Binatang buas lain yang kuat muncul. Auranya sangat kuat, dan niat membunuhnya tak terbatas. Setelah menemukan manusia, matanya bersinar dengan cahaya yang haus darah. Setelah pertempuran sengit, ketiga pasukan kehilangan banyak orang. Jumlah mereka terus berkurang. Namun, mereka tidak menemukan mayat Zichen. Mereka tidak akan menyerah. Beberapa hari kemudian, saat kelompok itu terus bergerak maju, mereka akhirnya menemukan binatang buas kecil. Ini bukan lagi pertempuran sengit, tetapi pembantaian. Bertemu dengan binatang buas sama saja dengan mencari kematian. Binatang kecil sudah sangat cerdas, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka setara dengan manusia yang terbang. Membunuh mereka hampir merupakan pembunuhan sekali pukul. Kelompok itu melarikan diri dan menderita kerugian besar. Bahkan Wang Xi terluka parah dan hampir meninggal. Pada akhirnya, ia melarikan diri bersama Wang San. Kurang dari sepuluh dari lusinan pembangkit listrik selamat. Dalam keputusasaan, kelompok itu hanya bisa kembali. Pada saat yang sama, mereka harus menerima kenyataan bahwa Zichen telah meninggal. Ketiga kekuatan itu kembali dengan kerugian besar. Hal ini menyebabkan kegemparan besar. Pada saat yang sama, nama Zichen terukir dalam di hati ketiga kekuatan itu. Selama puluhan tahun, mereka tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Selama ratusan tahun, mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini. Sekelompok orang kuat ditipu oleh bocah siantian dan menderita kerugian besar. Karena Zichen sudah meninggal, masalah ini hanya bisa dibiarkan begitu saja. Para ahli dari tiga kekuatan itu kembali, tetapi tidak lama kemudian, para ahli terbang muncul. Namun, mereka hanya bisa berkeliaran di pinggiran hutan sunyi. Setelah mencari beberapa saat, mereka masih tidak dapat menemukan apapun dan harus kembali. Pada saat yang sama, ketiga pasukan itu tidak menyerah. Mereka masih mengirim satu atau dua orang kuat untuk menjaga pinggiran hutan sunyi. Pada saat yang sama, mereka mengirim lebih banyak orang kuat untuk mencari pinggiran hutan sunyi. Sehari, dua hari, setengah bulan, sebulan berlalu, masih belum ada kabar dari Zichen. Kelompok itu masih belum menyerah. Namun, setelah dua bulan, Zichen masih belum muncul. Bahkan kota salju terapung tidak mengirimkan berita apapun tentang Zichen. Dengan demikian, kelompok itu harus mengakui bahwa Zichen benar-benar telah meninggal. Pada hari itu, jajaran atas Marsial Ancestor sangat marah. Mereka terus-menerus berteriak. Kali ini, untuk membunuh Nimbus Marsial Ancestor dan membunuh Zichen, mereka telah kehilangan satu pembangkit tenaga terbang, hampir 20 pembangkit tenaga True Energy Realm, dan puluhan pembangkit tenaga Siantian. Kerugian ini jauh lebih besar daripada 20 tahun yang lalu. Dua bulan kemudian, seekor Fire Luan terbang dari pinggiran Silent Jungle. Di punggung Fire Luan, Wang Xian, R berdiri dengan tenang seperti peri. Matanya yang indah menatap Silent Jungle dengan linglung. Apakah kau benar-benar mati? Bahkan wilayah petir tidak membunuhmu. Aku percaya kau bisa membawa keajaiban. Air mata mengalir di pipinya seperti mutiara. Fire Luan pergi bersama Wang Xian, R. Wang Xian, R menangis. Bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa Zichen masih bisa melakukan keajaiban. Hutan sunyi adalah tanah kematian. Ada banyak sekali iblis, baik besar maupun kecil. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melewatinya. 128. Saat matahari terbenam, awan-awan di langit berwarna merah terang seperti bola api besar. Mereka membentuk berbagai bentuk. Inilah awan terbakar yang terkenal, yang dapat dilihat di pintu masuk desa Daling. Kadang-kadang, awan-awan itu membentuk binatang buas, dan kadang-kadang membentuk makhluk. Pemandangan yang aneh. Sayangnya, tidak ada seorang pun di desa Daling yang sempat melihatnya. Nenek moyang mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi, jadi mereka tidak terkejut sama sekali. Setiap hari, mereka akan bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam, bekerja keras untuk mencari nafkah. Saat matahari terbenam di sebelah barat, sebuah sosok yang agak gelap muncul. Ada bayangan panjang di belakangnya. Sosok itu adalah seorang pemuda berpakaian kain goni. Penampilannya agak gelap, dan ketika dia melihat penduduk desa, dia menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi putih. Di tangan pemuda itu ada seorang penebang kayu yang sangat tajam. Dua ekor kelinci liar dan seekor burung pegar diikatkan di pinggangnya, dan ia membawa seekor rubah putih di bahunya. Di bawah matahari terbenam, ia berjalan menuju desa. Chen Xi kembali. Halo, Paman Wang. Halo, Paman. Nama pemuda itu adalah Chen Xi. Ia sederhana dan jujur. Ketika ia melihat penduduk desa, ia menyapa mereka dengan sopan. Chen Xi hebat sekali. Kamu memburu banyak binatang kecil hari ini. Oh, coba kulihat. Bahkan ada rubah putih. Bulunya masih utuh. Kerja bagus, Chen Xi. Ini bisa ditukar dengan banyak uang. Mungkin bahkan beberapa pecahan batu yuan. Chen Xi, kemampuanmu bahkan lebih baik daripada sang tua. Saat dia memburu rubah putih, bulunya rusak. Ketika penduduk desa melihat rubah putih di punggung Chen Xi, mata mereka berbinar. Saya hanya beruntung. Chen Xi tersenyum jujur. Oh benar, Chen Xi. Kamu sudah banyak berkembang hari ini. Apakah kamu akan pergi ke kota kecil segera? Chen Xi menganggup dan tersenyum. Saya akan pergi dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi dari rumah ke rumah untuk memberitahu semua orang dan membawa serta semua orang. Hei hei, Chen Xi sangat bijaksana. Iya, Chen Xi benar-benar keberuntungan desa daling kita. Mendengar ini, penduduk desa tersenyum lebih cerah. Kemudian, Chen Xi tersenyum dan berjalan menuju desa. Dia pasti pergi ke rumah sang tua. Sang tua tidak sengaja mematahkan kakinya saat dia naik gunung. Dia tidak bisa berburu lagi. Chen Xi adalah orang yang mengirim makanan kepadanya setiap hari. Chen Xi adalah anak yang sangat bijaksana. Dia datang ke desa kami dua bulan lalu. Hanya dalam waktu dua bulan, dia telah melakukan banyak hal untuk kami. Iya, aku sangat berharap Chen Xi tidak pergi dan tinggal di desa kita selamanya. Setelah Chen Xi pergi, penduduk desa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Chen Xi adalah orang yang sederhana dan jujur yang suka tertawa. Dia sangat baik kepada orang lain dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Suatu hari, ketika sekelompok penduduk desa pergi berburu di pegunungan, mereka bertemu dengan seekor harimau yang ganas. Pada saat bahaya, Chen Xi melompat keluar dan membunuh harimau itu dengan satu pukulan. Pada akhirnya, kulit harimau itu terjual dengan harga mahal, tetapi semuanya dibagikan kepada penduduk desa. Penduduk desa tahu bahwa Chen Xi bukanlah orang biasa. Dia tidak akan tinggal lama di desa pegunungan kecil ini. Jika aku tidak salah, Chen Xi kemungkinan besar adalah seorang kultifator. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di desa pegunungan kita? Dunia luar adalah dunia para kultifator. Bisakah desa Daling menampung para kultifator di sini? Beberapa mata penduduk desa dipenuhi rasa hormat dan iri hati, juga kekecewaan yang tiada habisnya. Para pembudidaya itu agung dan perkasa. Konon katanya mereka bisa terbang dan menggali tanah. Kekuatan sihir mereka tak terbatas. Iya, setiap kultifator itu hebat dan perkasa. Desa Daling kita tentu tidak mengharapkan adanya kultifator. Sayang sekali putra Zhang Tua juga seorang kultifator. Ku dengar dia berada di tahap surgawi ke-8. Setiap hari, dia akan kembali dengan sekelompok besar kultifator di belakangnya. Dengan dia yang menjaga kita, desa Daling kita mengalami beberapa tahun yang baik. Namun siapa sangka surga akan menghancurkan desa Daling kita? Beberapa penduduk desa mulai mendesah. Chen Xi tidak kembali ke rumahnya. Sebaliknya, ia pergi ke rumah Zhang Tua. Zhang Tua adalah seorang pemburu yang mencari nafkah dengan berburu. Ia memiliki seorang putra yang dulunya merupakan kebanggaannya karena ia adalah seorang kultifator dan murid dari leluhur bela diri perang. Ia memiliki status bangsawan. Namun, setengah tahun yang lalu, putranya pergi berlatih dan bertemu dengan sekelompok bandit. Setelah pertempuran sengit, abdomen menjadi lumpuh. Sejak saat itu, ia diusir oleh leluhur bela diri perang dan kembali ke desa Daling. Itulah rasa sakit di hati Zhang Tua. Dengan abdomen yang lumpuh, kehidupan putranya hancur. Dia tidak dapat pulih dari kemunduran ini dan menjadi linglung. Ketika Chen Zee tiba, dia mendapati Zhang Sui sedang duduk di atas batu besar di depan pintu. Tatapan matanya lesu dan pikirannya kacau. Ketika mendengar suara langkah kaki, dia berbalik dan menatap Chen Zee dengan jijik. Dia sudah lama menyadari bahwa Chen Zee adalah seorang kultifator. Namun, dia tidak peduli karena dia adalah seorang kultifator kuat di tahap surgawi ke-8 kisejati. Chen Zee, kamu di sini. Zhang Tua juga mendengar suara langkah kaki. Dia sedang duduk di halaman dengan tongkat panjang di sampingnya sebagai tongkat penyangga. Dia bisa melihat Zhang Sui dari tempatnya duduk. Dia mengawasinya dan takut kalau-kalau dia akan bertindak terlalu keras dan bunuh diri. Ketika dia melihat Chen Zee tiba, Zhang Tua berdiri dengan gemetar sambil memegang kruk di satu tangan. Paman, kamu tidak perlu bangun. Aku berburu banyak hal hari ini dan meninggalkannya di rumah. Aku membawanya ke sini secara khusus. Suara Chen Zee rendah dan dalam saat dia mendukung Zhang Tua. Dia sangat kuat. Wah, Wah, Zhang Tua mengangguk. Matanya sudah berkaca-kaca. Itulah yang dikatakan Chen Zee setiap hari setelah kakinya patah. Setiap hari, Chen Zee memburu beberapa binatang buas lagi. Setelah meletakkan barang-barang di sana, Chen Zee mengobrol sebentar dengan Pak Tua Zhang. Ketika melihat langit sudah gelap, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tetaplah di sini untuk makan malam. Zhang Tua mendesaknya untuk tetap tinggal. Tidak, aku sudah makan dalam perjalanan ke sini. Kediaman Chen Zee adalah sebuah halaman kecil yang terbengkalai. Semua penghuni sebelumnya telah pindah, sehingga tempat ini kosong. Hanya ada beberapa perabot sederhana di ruangan itu. Sangat sederhana. Salah satunya adalah pedang panjang yang memancarkan cahaya merah. Sangat menarik perhatian dan diletakkan di samping tempat tidur. Pedang panjang itu memancarkan cahaya merah terang, seperti api yang menyala-nyala. Ada burung api yang diukir di gagang pedang. Pedang ini adalah pedang api yang mengamuk. Chen Zee secara alami adalah Zee Chen. Semua orang mengira bahwa dia telah memasuki kedalaman hutan sunyi dan telah mati. Sayangnya, dia datang ke desa Daling, yang tidak jauh dari leluhur bela diri. Itu berada dalam jangkauan kota Changli. Hari itu, Zee Chen bertarung sengit dengan seekor binatang iblis siantian. Dia tidak sebanding dengan binatang itu, jadi dia berbalik dan berlari. Untungnya, kekuatannya tidak kuat, tetapi kecepatannya tidak lambat. Dia berlari menuju kedalaman hutan sunyi. Namun, di tengah jalan, dia menyingkirkan binatang iblis itu dan berbalik untuk berlari ke arah lain. Arah itu adalah Lop Nur. Panjangnya ribuan mil, seperti naga besar yang mengalir keluar dari kedalaman hutan sunyi. Zee Chen tidak ragu-ragu dan terjun ke dalamnya. Ini adalah rencananya sebelumnya. Dia telah mengarahkan pandangannya ke Lop Nur. Hari ini, dia datang ke hutan sunyi untuk mengalihkan perhatian ketiga kekuatan itu. Lop Nur sangat besar dan airnya sangat bergolak. Untuk bertahan hidup di sini, selain kekuatan, seseorang juga membutuhkan keberuntungan. Namun, bagaimanapun juga, vitalitas Lop Nur jauh lebih besar daripada hutan sunyi. Di tengah guncangan dan guncangan, Zee Chen terombang-ambing sejauh ribuan mil. Meskipun ia memiliki fisik yang kuat, ada memar di mana-mana. Akhirnya, ia tiba di desa Daling. Penduduk desa di sini semuanya manusia biasa. Mereka tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka sangat sederhana. Mereka dengan baik hati telah menampungnya dan mencarikan tempat tinggal baginya. Sudah lebih dari dua bulan sejak dia tiba di desa Daling. Zee Chen pergi berburu di pegunungan pada siang hari dan kembali untuk bercocok tanam pada malam hari. Hidupnya sangat nyaman. Selama periode ini, ia juga telah memahami Green Peak Chop dan Green Pixel. Keuntungannya tidak sedikit. Selain itu, karena energi petir di tubuhnya, kedua teknik ini sangat kuat saat digunakan. Selama dua bulan ini, Zee Chen sering pergi ke kota kecil yang jaraknya 100 mil. Ketika dia pergi ke sana untuk menjual bulu, dia juga menanyakan informasi yang berguna. Setelah beberapa hari, bulu-bulu yang dimiliki Zee Chen mengering, jadi dia mengambilnya dan pergi dari rumah ke rumah untuk mengambilnya. Dia akan menjualnya dengan harga yang bagus di kota. Meskipun dia baru berada di sini selama dua bulan, penduduk desa sangat mempercayai Zee Chen. Menjual bulu adalah kebohongan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mencari informasi. Perjalanan sejauh beberapa ratus mil mungkin memerlukan waktu beberapa jam bagi orang biasa, tetapi Zee Chen berlari sepanjang jalan dan tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah menjual bulu-bulu dengan kecepatan tercepat dan harga termurah, Zee Chen tiba di sebuah kedai minuman. Di kedai yang sama, di kursi yang sama, Zee Chen memesan dua lauk pauk dan sebotol anggur lalu duduk dengan tenang. Tempat ini tidak jauh dari leluhur bela diri perang. Banyak murid leluhur bela diri perang datang turun gunung untuk makan, minum, dan mengobrol. Zee Chen datang lebih awal. Baru pada siang hari para murid datang satu demi satu. Penilaian inti sekte akan segera dimulai lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan bisa masuk kali ini. Memasuki inti itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Dengan sumber daya yang tak terbatas untuk kultifasi, sangat disayangkan bahwa saya hanya berada di lapisan surgawi kedelapan. Saya sama sekali tidak memenuhi syarat. Murid-murid sekte bela diri perang semuanya berbicara omong kosong. Zee Chen sengaja menggelapkan wajahnya, membuat alisnya tebal dan matanya besar. Meskipun sedikit berbeda, itu tidak menarik perhatian. Dia sudah mengenali bahwa ada seseorang di sisi lain. Dia pernah melihatnya di kebun herbal spiritual sebelumnya. Pada saat itu, jika orang itu melarikan diri sedikit lebih lambat, dia akan mati di tangannya. Kakak senior, kamu adalah orangnya kakak senior Lingyun. Kamu mengikuti kakak senior Lingyun untuk melakukan sesuatu yang besar. Meskipun kamu gagal pada akhirnya, kamu masih dianggap sebagai orangnya kakak senior Lingyun. Apakah dia bahkan tidak memberimu wewenang ini? Tanya seorang murid. Berikan aku wewenang. Baguslah dia tidak membunuhku. Kakak senior itu melotot dan berkata, apakah kamu tahu seberapa besar masalah saat itu? Tidak apa-apa jika kita berhasil, tetapi jika tidak, kita harus dibungkam. Kakak senior Lingyun berada di bawah banyak tekanan. Biar ku beritahu, bahkan kakak senior Lingyun pun dihukum saat dia kembali. Dia baru keluar setelah setengah tahun. Apa? Kakak senior Lingyun dihukum sampai harus berhadapan dengan tembok. Lalu setelah dia keluar, dia tidak menyimpan dendam. Itu keputusan para tetua. Bagaimana mungkin kakak senior menyimpan dendam? Namun, para murid yang cukup beruntung untuk selamat hari itu dan menyerang kita menerima hukuman yang pantas mereka terima. Salah satu mata murid berbinar dan berkata, saya juga mendengar tentang itu. Konon, banyak saudara senior yang selamat dari perjalanan ke kebun herbal spiritual menghilang atau meninggal tiba-tiba. Bahkan ada beberapa yang pergi berlatih dan terbunuh atau lumpuh. Mungkinkah itu semua? Huff, baguslah kalau kau tahu. Tutup mulutmu. Kakak senior itu mendengus. Mereka yang menyerang kita saat itu dihukum berat. Zhang Sui itu dulu sangat sombong, tapi lihatlah dia sekarang. Bukankah dia masih lumpuh? Sial, dia hampir membunuhku dalam satu serangan di kebun herbal spiritual. Sekarang, bukan hanya kekuatannya yang lumpuh, dia bahkan tidak bisa mempertahankan desa pegunungan tempat dia tinggal. Dan Zichen itu, dia memang pantas mati. Nimbus Marsial Ancestor telah hancur, tetapi dia masih menimbulkan keributan besar. Dia memang pantas mati. 129. Di kedai, beberapa murid leluhur Zhang Marsial sedang mengobrol. Tidak ada yang memperhatikan pemuda berkulit gelap di sudut. Bahkan jika mereka memperhatikan, mereka tidak akan peduli. Zichen duduk di tepi tempat tidur, melihat keluar jendela. Dia tampak sangat santai, tetapi dia mendengar setiap kata dari bisikan-bisikan itu. Dia terkejut. Dia pikir perut Zhang Sui yang lumpuh hanya kecelakaan. Dia tidak menyangka kalau Ling Yun yang melakukannya. Setelah terisolasi selama setengah tahun, dia berani secara terbuka merencanakan melawan sesama muridnya. Sekarang tampaknya Ling Yun memiliki pendukung kuat di Zan Marsial Ancestor. Dia tidak takut terungkap. Kakak senior, apa yang terjadi pada Zichen? Bahkan leluhur bela diri Nimbus pun hancur. Apakah dia masih hidup? Seorang murid bertanya. Penghancuran Nimbus Marsial Ancestor terjadi hampir setahun yang lalu. Saat itu, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Zhang Marsial Ancestor dan Swan Marsial Ancestor sama-sama mengirim para ahli untuk menyelidiki. Namun, setelah mereka kembali, para ahli ini tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka tidak mengungkapkan informasi penting apapun. Namun, beberapa orang mengetahui bahwa Nimbus Marsial Ancestor telah hancur. Dari para tetua agung hingga para murid pelayan, semuanya tewas. Tidak ada yang selamat. Tentu saja dia sudah mati, kata sang kakak dengan dingin. Jika dia sudah meninggal, bagaimana keadaannya? Bisik seorang murid. Kamu tidak tahu apa-apa. Kakak senior itu membalas, Zichen memang meninggal, tetapi dia tidak meninggal saat sekte itu dihancurkan. Dia meninggal di hutan sunyi. Hutan sunyi adalah tempat yang berbahaya. Konon katanya tempat itu sangat menyeramkan. Mengapa Zichen pergi ke sana? Jelas, ada beberapa murid yang berpengetahuan luas yang mengetahui tentang hutan sunyi. Huff, dia kabur jauh-jauh ke sana. Berita ini sudah tersebar di kota Changli. Hanya saja kalian tidak tahu. Kakak senior itu merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, biarku beritahu, Zichen benar-benar hebat. Konon, dia tidak hanya menyebabkan Marsial Ancestor menderita kerugian besar, tetapi juga kota Yunsia dan pavilion pembantaian surgawi. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah Zichen adalah murid dari Nimbus Marsial Ancestor? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan tiga kekuatan besar? Seorang murid tidak mengerti. Kakak senior itu melihat sekeliling dan tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan. Dia berbisik, Nimbus Marsial Ancestor dihancurkan oleh Marsial Ancestor. Dikatakan bahwa Zichen memiliki harta karun, jadi dia mengejarnya. Kemudian, orang-orang dari Heavenly Slater Pavilion dan kota Yunsia mengetahuinya. Zichen tidak punya pilihan selain memasuki Silent Jungle. Dikatakan bahwa ada banyak binatang buas yang kuat, dan ratusan binatang buas yang kuat, dan kuat, Zichen, dari ratusan-ratusan-ratusan prajurit yang masuk, masuk, dan dan, dan mereka, menjadi, mendesis. Suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar. Masing-masing dari mereka membelalakan mata karena tak percaya. Ini rahasia. Sebaiknya kau tutup mulut. Kakak senior memperingatkan, Zichen meninggal di hutan sunyi. Jasadnya tidak ditemukan, tetapi dipastikan bahwa dia sudah meninggal. Konon, para penguasa alam angin semilir pergi ke sana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dia mungkin ditelan oleh binatang buas. Sayang sekali, harta karun yang didambakan oleh tiga kekuatan besar jatuh ke hutan sunyi. Huh, sayang sekali, kalau aku punya harta karun itu, aku pasti akan mengambilnya dan memberikannya kepada Marsial Ancestor. Seorang murid mendesah. Setelah itu, terjadilah obrolan yang tidak penting. Zichen membayar tagihan dan pergi. Sepertinya trik jangkrik yang melepaskan cangkangnya ini benar-benar berhasil. Ketiga kekuatan besar itu mengira aku sudah mati. Jika aku bersembunyi sebentar, aku bisa pergi ke kota Changli. Pikir Zichen. Sekarang dia sengaja menyamar, bahkan Zhang Sui tidak bisa mengenalinya. Karena itu, Zichen tidak perlu khawatir dikenali. Selama dia tidak bergerak, dia tidak akan ketahuan. Dalam perjalanan pulang, Zichen sengaja memperlambat lajunya. Saat matahari terbenam, Zichen kembali ke desa Daling, sambil menyeret bayangan panjang di belakangnya. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, penduduk desa sudah pulang ke desa, dan banyak orang terlihat. Namun, hari ini, desa itu benar-benar kosong. Pada saat yang sama, Zichen merasa bahwa desa itu tidak memiliki kegembiraan, dan sebaliknya, desa itu dipenuhi dengan suasana yang suram dan sunyi. Apa yang terjadi? Zichen mengerutkan kening. Merasa ada yang tidak beres, dia mempercepat langkahnya. Masih belum ada seorang pun di desa. Anak-anak yang seharusnya bermain di sini juga sudah pergi. Zichen mempercepat langkahnya lagi. Tepat saat dia hendak mencapai pintu rumah Zhang Tua, dia mendengar keributan. Suaranya sangat kacau, seolah-olah banyak orang sedang berbicara. Zichen tidak dapat mendengar mereka dengan jelas. Mungkinkah Zhang Sui terlalu memaksakan diri? Benarkah? Zichen tidak berani berpikir lebih jauh. Dulu, saat abdomen lumpuh, dia juga merasakan sakit yang amat sangat hingga ingin mati. Dia tahu bagaimana rasanya berubah dari seorang kultifator menjadi manusia biasa. Chen Zhi? Chen Zhi kembali. Chen Zhi, kamu akhirnya kembali. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika penduduk desa melihat Zichen kembali, mereka semua maju ke depan. Mata mereka dipenuhi harapan, seolah-olah mereka telah melihat harapan. Zichen berjalan ke halaman Zhang Tua dan menemukan noda darah di tanah. Zhang Sui memang tidak terlihat dimanapun. Apa yang terjadi? Tanya Zichen. Mereka adalah orang-orang yang melawan leluhur bela diri. Mereka datang lagi dan meminta sepotong batu primordial kelas rendah. Bagaimana kami bisa mengambil begitu banyak batu primordial? Zhang Sui keluar untuk berunding dengan mereka, tetapi mereka memukulinya dan hampir membunuhnya, kata seorang penduduk desa. Orang-orang yang melawan leluhur bela diri. Zichen mengerutkan kening. Zhang Sui dulunya adalah murid dari Marsial Ancestor. Namun, setelah kultifasinya lumpuh, ia dikeluarkan dari sekte tersebut. Chen Zhi, kau harus memikirkan cara. Orang-orang yang melawan Marsial Ancestor berkata bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Jika kita tidak memiliki sepotong batu primordial kelas rendah, mereka akan membantai seluruh desa. Mereka memukuli Zhang Sui dan mengambil pecahan batu purba yang kami kumpulkan. Mereka berkata bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Chen Zhi, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan kita. Tambang di gunung itu sudah ditambang selama puluhan tahun. Tidak ada batu purba yang tersisa. Mereka mencoba membunuh kita. Ada sebuah gunung tinggi di luar desa Daling. Seratus tahun yang lalu, sebuah tambang batu purba ditemukan. Ada pecahan batu purba dan batu purba kelas rendah. Pada saat itu, hal itu menyebabkan keributan besar. Tiga sekte bertarung dan banyak ahli tewas. Pada akhirnya, leluhur bela diri mendengar berita itu dan mengirim orang untuk menambangnya. Puluhan tahun yang lalu, tambang itu selesai dan semua orang pergi. Setelah itu, ketika penduduk desa memasuki gunung, mereka kadang-kadang akan menemukan beberapa pecahan batu purba. Jika mereka beruntung, mereka juga dapat menemukan beberapa pecahan batu purba ditambang. Seratus tahun yang lalu, desa Daling sangat makmur. Namun, setelah pertambangan selesai dan orang-orang Marsial Ancestor pergi, desa itu hancur total. Penduduk desa tidak dapat lagi menambang batu purba dan mulai bekerja. Beberapa bahkan meninggalkan desa Daling lebih awal. Zichen tahu tentang ini. Ketika pertama kali datang, dia sangat penasaran dan pergi ke tambang untuk melihat-lihat. Setelah mencari, dia hanya menemukan dua pecahan batu purba. Zichen adalah seorang kultifator. Dia tinggal di sana selama sehari dan mencari di banyak tempat. Namun, dia hanya menemukan dua pecahan batu purba. Jika orang biasa mencarinya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Orang-orang yang melawan Marsial Ancestor meminta batu primordial kelas rendah. Itu setara dengan meminta seratus pecahan batu primordial. Mereka bahkan mengancam akan membantai desa jika mereka tidak menyerahkan pecahan batu primordial. Itu terlalu banyak. Zichen tidak tahan mendengar kata-kata, membantai desa. Sebuah bola kemarahan muncul dari lubuk hatinya. Di desa Daling, semua orang tahu bahwa Zichen bukan orang biasa. Dia adalah seorang kultifator. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Pada saat ini, penduduk desa ketakutan setengah mati oleh orang-orang yang melawan leluhur bela diri. Ketika mereka melihat Zichen, mereka secara tidak sadar memperlakukannya sebagai pilar dukungan mereka. Jangan khawatir, semuanya. Aku akan memikirkan cara, kata Zichen. Dia ingin menenangkan penduduk desa terlebih dahulu. Dengan janji Zichen, penduduk desa merasa lega. Janji seorang kultifator sangat berguna bagi penduduk desa. Chen, si, sebaiknya kau pergi dan memeriksa Zhang Sui terlebih dahulu. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kemungkinan besar dia dipukuli sampai babak belur. Iya, Chen, si. Zhang Sui adalah orang baik. Saat ia melawan Marsial Ancestor, ia melindungi desa. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Kata seorang penduduk desa, matanya dipenuhi kekhawatiran. Chen, si, kau sudah kembali. Pada saat ini, Zhang Tua berjalan keluar dengan gemetar dengan bantuan tongkat bambunya. Paman, bagaimana keadaan Zhang Sui? Zichen menghampiri Zhang Tua dan bertanya. Mendesah. Zhang Tua mendesah. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia tidak makan, minum, atau berbicara. Ini membunuhku. Mereka semua berasal dari Marsial Ancestor. Tidak ada yang datang ke sini untuk mengumpulkan batu vitalitas selama bertahun-tahun. Mereka jelas melakukan ini dengan sengaja. Saya pikir mereka datang ke sini untuk Zhang Sui. Zhang Sui pasti telah menyinggung seseorang di sekte itu. Sayangnya, dia tidak mengatakan apapun. Penduduk desa berbicara satu demi satu. Saya akan masuk dan melihatnya. Penduduk desa membuka jalan. Zichen langsung masuk. Zhang Tua tidak mengikutinya. Keduanya adalah kultifator. Dia pikir mereka seharusnya memiliki kesamaan. Di sebuah kamar kecil, Zhang Sui sedang berbaring di ranjang kayu. Wajahnya memar dan bengkak. Jelas, dia dipukuli oleh Marsial Ancestor. Matanya menatap kosong ke balok langit-langit. Dia tidak menyadari Zichen datang. Melihat ekspresi Zhang Sui, Zichen semakin yakin bahwa orang-orang dari sekte tempur itu ada di sini untuknya. Semua ini karena kejadian di kebun herbal spiritual. Seharusnya itu perintah Ling Yun. Zhang Sui. Zichen masuk dan memanggil dengan suara rendah. Zhang Sui terkejut. Dia perlahan menoleh. Melihat Zichen, tatapannya masih kosong. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Zichen melangkah maju dan duduk di samping tempat tidur. Pada saat ini, Zhang Sui sangat lesu. Matanya tak bernyawa. Zichen baru menyadari bahwa wajahnya bengkak seperti buterbal. Jelas, pihak lain telah memukulnya dengan keras. Tidak yakin apakah dia masih punya gigi di mulutnya. Zhang Sui tidak berbicara. Dia putus asa. Dulu dia adalah seorang kakak senior yang sombong dan perkasa. Namun sekarang, dia ditampar oleh mantan kakak juniornya. Dia bahkan tidak bisa dianggap cacat. Jangan putus asa. Segalanya akan terselesaikan. Bahkan jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu harus berpikir untuk ayahmu. Dunia para kultifator itu kejam. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu akan selalu menjadi pusat perhatian. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati secara tidak wajar. Pikirkanlah banyaknya kultifator kuat yang meninggal di kebun herbal spiritual. Anda masih memiliki hidup dan dapat menjalani kehidupan yang stabil. Ini dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Zichen tidak tahu bagaimana menghibur orang. Dia hanya mengungkapkan pikirannya saat ini. Zhang Sui masih linglung. Dia tidak bereaksi apapun. Dia sudah putus asa. Setelah mendengar kata-kata Zichen, tampaknya ada sedikit fluktuasi di matanya. Dunia para kultifator adalah yang paling kejam. Pilihannya hanya kau yang mati atau aku yang mati. Hari ini kau mungkin hebat dan perkasa, tetapi besok kau mungkin menjadi mayat di pinggir jalan. Tidak ada yang menguburmu. Jika kau tidak dicabik-cabik, kau akan dikubur di perut binatang buas. Kau dapat menghindari ini dan menjalani kehidupan yang stabil. Itu adalah berkah. Bayangkan kebun herbal spiritual. Begitu banyak orang yang meninggal. Kehidupan manusia seperti rumput. Setiap makhluk hidup bisa mati di saat berikutnya. Tidak bisakah kau melihatnya? Kata Zichen, suaranya semakin serius. Kamu punya ayah yang baik dan sekelompok penduduk desa yang peduli padamu. Kamu seharusnya menghargai mereka. Mengapa kamu tidak bisa melihat masa lalu? Mengapa kamu harus membuat ayahmu sedih dan penduduk desa khawatir? Zichen menyebutkan kebun herbal spiritual dua kali. Akhirnya, ekspresi Zhang Sui berubah. Dia tidak lagi diam, tetapi dia masih putus asa. Ini adalah malapetaka, malapetaka yang tidak dapat dihindari. Sasaran mereka adalah aku. Jika aku tidak mati, penduduk desa tidak akan dapat hidup dengan stabil. Selama ini, aku sudah bisa melihat masa lalu. Jadi bagaimana jika aku manusia biasa? Aku yang sekarang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia biasa. 130. Begitu Zhang Sui membuka mulutnya, seolah-olah dia telah membuka kotak cerewet, memberi tahu Zichen tentang kepahitan dalam hatinya. Kembali di Taman Herbal Spiritual, jika bukan karena kakak senior Zichen, aku pasti sudah lama meninggal. Dalam dua bulan ini, aku sudah memikirkannya matang-matang. Apa salahnya menjadi manusia biasa? Sayangnya, mereka tidak memberiku kesempatan ini. Terakhir kali mereka datang, penduduk desa mengumpulkan sepotong batu vitalitas tingkat rendah. Tapi sudah berapa lama, hanya dalam waktu setengah bulan, mereka datang lagi dan meminta sepotong batu vitalitas tingkat rendah. Sasaran mereka adalah aku. Mereka ingin aku merasa bersalah dan menyalahkan diriku sendiri. Mereka ingin aku melihat penduduk desa mati satu per satu. Tangan Zhang Sui mencengkeram rambutnya erat-erat. Matanya dipenuhi rasa sakit dan air mata mengalir dari matanya. Dia terisak, akulah yang menyakiti mereka. Ini semua salahku. Zhang Sui tampak lesu. Keputus asaan di matanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk penduduk desa. Dia tahu ini jebakan, tetapi dia tidak berdaya untuk melompat keluar. Dia hanya bisa jatuh ke dalamnya selangkah demi selangkah. Hari ini, mereka hanya memukuliku dan mengambil selusin pecahan batu vitalitas. Namun dalam beberapa hari, jika mereka tidak mengambil apapun, aku khawatir mereka akan membunuh kita satu per satu. Wajah Zhang Sui dipenuhi air mata. Ia sedih, sakit hati, dan putus asa. Zichen terkejut. Ia mengira perut Zhang Sui telah lumpuh dan ia telah berubah dari seorang kultifator menjadi manusia biasa. Ia tidak mengira bahwa ia mengkhawatirkan penduduk desa. Dan Zhang Sui telah melihat semuanya. Dia mengerti segalanya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Dia hanya bisa menunggu kematian. Ini adalah sejenis kesedihan. Di dunia di mana yang kuat dihormati, ini adalah kesedihan manusia. Bagi para pembudidaya, membantai seluruh desa adalah hal yang mudah. Beberapa nyawa tidak ada nilainya seperti semut. Namun, bagi manusia biasa, ini adalah kehidupan. Ini adalah fondasi mereka. Mereka hidup di bawah dan itu sulit. Setiap hari, mereka bekerja keras hanya untuk sesuap makanan. Namun, itu tidak sebanding dengan kata-kata seorang kultifator. Kata-kata sederhana tentang membantai satu desa sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan. Mereka tidak bisa tidur dan beristirahat. Adapun para penggarap yang berbicara tentang pembantaian seluruh desa, mereka mungkin sedang berpesta dan bersenang-senang saat ini. Ini adalah jebakan maut. Tak seorang pun bisa keluar darinya. Wajah Zhang Sui dipenuhi air mata, penuh dengan rasa sakit dan putus asa. Tiba-tiba dia menatap Zichen dan memohon, Chen R., aku tahu kamu seorang kultifator. Aku ingin meminta bantuanmu. Tolong bawa penduduk desa pergi dan bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah aku mati, bawa mereka kembali. Zichen sangat tersentuh. Matanya berkaca-kaca saat dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku hanya bisa melihat keindahan dunia dan melihat perasaan paling tulus di dunia di antara manusia biasa ini? Saat itu, untuk menyelamatkannya dan Wang Xian R., penduduk desa King Sui telah mengorbankan nyawa seluruh desa untuk membantu mereka. Sekarang, demi kehidupan seluruh desa, Zhang Sui lebih baik disiksa sampai mati daripada bunuh diri. Mungkinkah semua kultifator bersikap dingin dan tidak berperasaan? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Setidaknya, Zichen belum menemukan jawabannya. Aku mohon padamu, Chen, Zichen, hidupku seharusnya berakhir setahun yang lalu. Aku seharusnya mati di taman pengobatan spiritual. Aku sudah hidup begitu lama dan itu sepadan. Aku hanya berharap kau bisa membawa penduduk desa dan pergi untuk saat ini. Setelah aku mati, kau bisa membawa mereka kembali. Zhang Sui memohon dengan tulus. Matanya yang putus asa dipenuhi dengan tekat. Target mereka adalah aku. Selama mereka menyiksaku sampai mati, mereka tidak akan melakukan apapun kepada penduduk desa. Kamu hanya perlu bersabar dan menunggu beberapa saat. Zichen sangat tersentuh. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kau, tubuh Zhang Sui membeku. Dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, kesedihan di matanya semakin dalam. Apakah kau akan melihat penduduk desa mati? Atau kau pikir ini adalah hidup mereka dan mereka harus mati karena aku? Zhang Sui bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak setuju karena aku akan membantumu mematahkan jebakan ini, kata Zichen dengan suara rendah. Penduduk desa tidak bersalah. Zhang Sui juga tidak bersalah. Orang yang pantas mati adalah Ling Yun. Dialah yang merencanakan semua ini. Karena itu, dia harus menghancurkan jebakan ini. Dia harus menghancurkannya. Zichen telah membunuh banyak orang. Dia jelas bukan orang baik. Dia juga bukan orang yang salah. Dia tidak pamer saat berhasil memecahkan jebakan itu. Dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kamu, kamu bisa mematahkan jebakan itu. Zhang Sui menatap Zichen dengan tidak percaya. Kau gila. Tahukah kau seberapa besar jebakan ini? Apakah kau pikir seorang kultifator biasa sepertimu dapat menghancurkannya? Biar ku beritahu, aku berada di surga ke-8 ki sejati saat itu, tetapi aku masih terluka. Orang yang memasang jebakan ini berada di alam siantian. Zhang Sui melotot ke arah Zichen. Kamu adalah seorang kultifator. Kamu seharusnya tahu apa arti alam siantian. Selain itu, dia bukan seorang kultifator biasa. Dia berada di alam siantian akhir. Kamu bukan tandingannya. Bawa penduduk desa dan pergi. Aku tidak ingin membunuh penduduk desa, dan aku tidak ingin membunuhmu. Selama kurun waktu ini, Anda telah mengirim hewan buruan ke rumah saya setiap hari. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda harus membawa penduduk desa dan pergi. Kalian boleh pergi sekarang, tetapi kalian tidak boleh pergi selamanya. Karena orang yang memasang perangkap ini bisa memasangnya di desa Daling, ada kemungkinan dia akan memasangnya di tempat lain. Bisa jadi di desa Kianling atau desa Siling. Jika penduduk desa Daling pergi, bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka semua akan melarikan diri? Tatapan Zichen tiba-tiba berubah dingin. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Jika kamu tidak ingin tragedi ini terjadi, kamu hanya bisa menghancurkan jebakan itu. Hancurkan jebakan itu. Tapi kamu, Zhang Sui masih tidak percaya bahwa pemuda berkulit gelap ini dapat mematahkan jebakan itu. Dulu, aku telah menghancurkan perangkap di Taman Herbal Spiritual. Jangankan perangkap ini. Karena surga tidak menginginkanmu mati, maka kau tidak akan mati. Aku akan menghancurkan perangkap ini. Zichen tiba-tiba tersenyum, tetapi matanya sangat tegas. Kau, Zhang Sui menatap Zichen dengan kaget. Chen, Xi, Zichen, kau adalah senior Zichen. Kau masih hidup. Jika diperhatikan lebih teliti, pemuda berkulit gelap ini memang mirip dengan senior Zichen. Zichen tersenyum. Sekarang kau tahu bahwa aku bisa menghancurkan jebakan itu. Masalah ini hanya antara kau dan aku. En, en, Zhang Sui mengangguk terus-menerus. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air mata di wajahnya seperti anak kecil. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Pikirkan cara untuk menghancurkan jebakan itu. Sedangkan kau, kau terlihat sangat lelah. Kau harus makan sesuatu. Jangan membuat semua orang khawatir, kata Zichen. En, en, Zhang Sui mengangguk. Kakak senior, kamu juga tinggal di sini. Ayo makan bersama. Tidak perlu. Zichen berbalik dan pergi. Senior Zichen, senior Zichen, bagaimana orang berbakat seperti itu bisa mati? Zhang Sui sangat emosional. Jika ada orang di dunia ini yang dapat mematahkan jebakan itu, Zhang Sui yakin bahwa orang itu hanyalah senior Zichen. Langit sudah gelap, tetapi penduduk desa tidak pergi. Mereka semua menunggu di luar. Ketika mereka melihat Zichen keluar, mereka semua bertanya kepadanya. Chen, Z, bagaimana kabar Zhang Sui? Apakah dia masih tidak berbicara? Dia baik-baik saja, kan? Apakah dia terlalu memaksakan diri? Semua penduduk desa merasa sangat khawatir. Zichen hanya tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kemudian, Zichen menatap Zhang Tua dan berkata, Paman, Zhang Sui pasti lapar sekarang. Pergi dan beri dia lebih banyak makanan. Dengan itu, Zichen pergi. Apa? Lapar. Zhang Tua tercengang. Dia lupa sudah berapa lama sejak putranya mengatakan bahwa dia lapar. Selama kurun waktu ini, jika dia tidak memanggilnya untuk makan, dia mungkin akan duduk di satu tempat sampai dia mati kelaparan. Lapar. Itu artinya dia baik-baik saja. Dia bisa makan sekarang. Penduduk desa pun tidak percaya. Ayah. Pada saat ini, seseorang keluar dari ruangan. Dia adalah Zhang Sui. Meskipun Zhang Sui tampak lesu, dia tetap bersemangat. Matanya bersinar. Jelas, dia sudah kembali normal. Ya, Zhang Tua mengangguk terus-menerus. Matanya dipenuhi air mata. Zhang Sui baik-baik saja. Haha, hebat sekali. Mari kita tunjukkan kepada para kultifator yang melawan Marsial Ancestor bahwa Zhang Sui kita tidak dapat dikalahkan. Bukankah mereka menginginkan batu vitalitas? Ayo kita naik gunung dan temukan mereka sekarang. Benar sekali. Ayo kita semua pergi. Kita akan mencoba mengumpulkan batu vitalitas dalam beberapa hari ke depan. Benar sekali. Ayo kita pergi sekarang. Penduduk desa sangat senang karena Zhang Sui baik-baik saja. Beberapa dari mereka bahkan berteriak keras. Ayo pergi. Kami juga akan pergi. Zhang Tua bersandar pada tongkat bambu. Matanya berkaca-kaca, tetapi punggungnya tegak. Melihat penduduk desa yang bersemangat, wajah Zichen dipenuhi dengan senyuman. Dia berkata sambil tersenyum, sudah terlambat. Ayo kita istirahat. Mengenai batu vitalitas, kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah memikirkan caranya. Chen, Z, kamu sudah memikirkan caranya. Chen, Z, kamu serius. Chen, Z, kau adalah penyelamat desa Daling. Semua penduduk desa memandang Zichen. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara. Ngomong-ngomong, uang ini adalah harga bulu hari ini. Mari kita bagi. Zichen mengeluarkan semua uang dan meletakkannya di atas balok batu. Dia kemudian berbalik dan pergi. Mengapa ada begitu banyak? Kulit binatang kami tidak bernilai sebesar itu. Itu pasti Chen, Z. Dia pasti sudah menaruh bagiannya pada kita lagi. Suara penduduk desa datang dari belakang. Setelah kembali ke kediamannya, Zichen mulai berkultivasi. Sedangkan untuk penduduk desa, itu bukan masalah bagi Zichen. Dia tidak perlu memikirkannya. Saat berhadapan dengan penjahat, dia tentu akan menggunakan cara penjahat. Sudah beberapa bulan sejak dia berhasil menembus alam siantian. Ki sejati siantian Zichen telah tumbuh dengan mantap. Namun, akhir-akhir ini, tanpa bantuan ramuan dan pil, peningkatan kekuatannya terlalu lambat. Setelah ini, Zichen memutuskan untuk pergi ke kota Changli untuk membeli beberapa ramuan dan pil untuk mempercepat peningkatan kekuatannya. Lagi pula, dia sekarang adalah orang kaya yang memiliki puluhan batu vitalitas. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Dengan jaminan berulang-ulang dari Zichen, penduduk desa merasa lega dan kehidupan mereka menjadi teratur kembali. Sedangkan Zhang Sui, dia jauh lebih optimis. Ketika dia tidak punya kegiatan, dia akan datang dan mengobrol dengan Zichen. Sebagian besar waktu, dia belajar memasang perangkap dari ayahnya. Tampaknya dia benar-benar ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Beberapa hari kemudian, suara derap kaki kuda terdengar di luar desa. Kuda-kuda meringkik dan teriakan-teriakan marah terdengar dari luar desa. Hati penduduk desa bergetar. Orang-orang yang melawan Marsial Ancestor telah tiba lagi. Semua penduduk desa, keluarlah. Teriakan marah terdengar di seluruh desa.